Namun, sebaliknya, Yun Zifeng minum bersama serigala bermata putih tanpa peduli pada dunia. Bos Wolf, anggur ini tidak enak, apakah ada yang lebih enak? Sambil minum dengan lahap, dia juga bersikap meremehkan. Serigala bermata putih berkata, ini dibuat di restoran Guanyu, rasanya memang tidak begitu enak. Restoran Guanyu Yun Zifeng terkejut dan bertanya, restoran Guanyu di dekat pusat kota Seven Star City. Dalam, serigala bermata putih mengangguk. Anggur di sana memang tidak begitu enak. Yun Zifeng menggelengkan kepalanya dan melirik Yun Songtian. Dia diam-diam mengeluarkan dua toples anggur dan berkata, Saudara serigala, ini adalah dua toples anggur suci dari koleksi pribadiku. Ini hadiah untukmu. Anggur yang nikmat. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak sebelum matanya berbinar. Ia meraih salah satu toples dan membukanya, tetapi setelah membukanya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Bisakah ini dianggap anggur ilahi? Paling banter, itu adalah anggur bermutu tinggi. Ada apa? Yun Zifeng melihatnya dengan curiga. Serigala bermata putih itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Nak, kau belum pernah melihat anggur suci sebelumnya, bukan? Kakak Lang, kau menyakiti dirimu sendiri. Aku, Yun Zifeng, adalah putra kepala keluarga Yun. Tanpa menyebutkan apapun, aku telah mencicipi anggur ini berkali-kali. Dua toples di depanmu saat ini adalah anggur terbaik yang pernah aku cicipi. Meskipun ini bukan anggur yang nikmat, tapi tidak jauh dari itu. Yun Zifeng tidak puas. Nak, kamu tidak tahu apa-apa, tetapi kamu masih tidak mengakuinya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kendi anggur ilahi penyu hitam, sambil berkata, Aku akan memperlihatkan kepadamu betapa nikmatnya anggur ilahi itu. Setelah berkata demikian, dia membuka kendi itu dan seekor naga suci pun keluar. Naga ki anggur. Yun Zifeng tercengang. Aroma anggur yang kuat langsung memenuhi seluruh kebun teh. Bahkan Yun Zongtian dan Yun Zongtian tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat toples di depan serigala bermata putih. Nak, bagaimana? Serigala bermata putih menatap Yun Zifeng dan tersenyum bangga. Yun Zifeng mencondongkan tubuhnya dan mengendus, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi mabuk. Melihat anggur di dalamnya, anggur itu berkilau seperti nektar. Kamu mau minum lagi? Melihat hal ini, Yun Guanghui hendak menegurnya. Ia menentang anak muda yang minum karena minum akan menimbulkan masalah dan membuat mereka kehilangan fokus. Tapi Yun Zongtian menghentikannya. Leluhur, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu juga menentang anak muda minum-minuman keras? Yun Guanghui memandang Yun Zongtian dengan curiga. Itu tergantung dengan siapa kamu minum. Jika Zifeng dapat membangun hubungan baik dengan mereka, maka baginya, dia akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas di masa depan. Yun Zongtian mentransmisikan suaranya. Yun Guanghui tersenyum menyadari hal itu. Leluhur tua memang licik. Yun Zongtian mengalihkan pandangannya, tidak lagi memperhatikan Yun Zifeng. Sambil menatapkin Feiyang, dia berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Orang tua ini telah memutuskan untuk memindahkan seluruh klan ke dunia kura-kura hitam. Besar. Qin Feiyang tertawa. Dia paling suka berurusan dengan orang-orang yang terus terang seperti itu. Orang yang berlama-lama tidak akan banyak membantu meskipun mereka bekerja sama. Yun Guanghui bertanya, kalau begitu mengapa Anda tidak membawa kami ke dataran tengah untuk melihatnya? Baiklah. Qin Feiyang mengangguk. Melihat serigala bermata putih dan Yun Zifeng, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia meletakkan cangkir tehnya, bangkit, dan membawa Yun Zongtian dan Yun Guanghui turun ke langit di atas Zhongzu. Zhongzu. Meskipun ada orang-orang dari Blood Hall yang tinggal di sana sekarang, bahkan dengan tambahan 6.000 shadow guard, hanya ada beberapa ribu orang. Oleh karena itu, Zhongzu masih menjadi markas para binatang buas. Adapun Pei Dasen dan yang lainnya, meskipun mereka memiliki anak selama bertahun-tahun, jumlah keluarga mereka hanya belasan. Berapa banyak anak yang bisa mereka miliki? Jadi, masyarakat Zhongzu hampir sama seperti sebelumnya. Yun Zongtian dan Yun Guanghui melepaskan indera ketuhanan mereka untuk mengamati Zhongzu. Zhongzu ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dunia penyuh hitam kita memiliki total 6 tempat. Tanah Iblis, Zhongzu, wilayah barat, wilayah timur, wilayah selatan, dan wilayah utara. Selain domain barat, ada makhluk hidup di tempat lain, dan Zhongzu adalah markas para binatang. Qin Feiyang memperkenalkan sedikit, lalu menatap keduanya dengan serius dan berkata, ada permintaan yang harus dijelaskan junior ini kepadamu terlebih dahulu. Berbicara. Keduanya menarik kembali indera ketuhanan mereka dan menatap Qin Feiyang. Karena keluarga Yun ada di Zhongzu, aku tidak akan memihak salah satu pihak dan mendiskriminasi pihak lainnya. Sumber daya yang seharusnya diberikan akan diberikan. Namun, kedamaian dunia penyuh hitam tidak boleh diganggu. Jika ada yang berani membuat onar di dunia kurak-kurak hitam dan menghancurkan ketertiban, terutama menyakiti makhluk hidup di dunia kurak-kurak hitam, maka saat itu juga, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada kedua senior itu. Kata Qin Feiyang. Itu sudah pasti. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, kami akan tetap menahan anggota klan kami. Yun Duanghui mengangguk. Itu bagus. Kamu tidak tahu. Semua orang di dunia kurak-kurak hitam, setiap binatang, memiliki kebaikan yang besar kepada aku. Dapat dikatakan bahwa aku tidak dapat membalasnya seumur hidupku, jadi aku hanya dapat melindungi mereka dalam diam. Kata Qin Feiyang. Yun Zongtian tersenyum dan berkata, bisa memiliki kasih sayang seperti ini, menunjukkan bahwa kamu, Qin Feiyang, memang seorang pemuda yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Tidak sampai sejauh itu, junior ini hanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Qin Feiyang tersenyum tipis. Yun Zongtian dan Yun Duanghui saling memandang dan tersenyum. Untuk bisa melakukan ini saja sudah sangat sulit. Sebab di dunia sekarang yang penuh tipu daya dan keegoisan, kebanyakan orang akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Keluar dan kumpulkan anggota klanmu segera. Itu sederhana. Yun Zongtian tersenyum namun kemudian mengerutkan kening dan berkata dengan serius, namun, ada satu hal yang dikhawatirkan orang tua ini. Apa itu? Qin Feiyang bingung. Keluarga Yun Ku telah menanam mata-mata di keluarga He dan begitu pula, keluarga He telah menanam mata-mata di keluarga Yun Ku. Intinya, mata-mata ini sangat tersembunyi. Kita bahkan tidak tahu siapa mereka. Jika kita tidak menangkap mata-mata ini sekarang, saat mereka memasuki dunia penyu hitam, aku khawatir akan menimbulkan banyak masalah. Lagi pula, jika mereka memberitahu keluarga He mengenai hal ini saat mereka akan pindah, keluarga He mungkin akan pindah lebih awal. Yun Zongtian berkata dengan khawatir. Mendengar ini, Qin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini memang masalah yang sulit. Jika Yun Zongtian dan yang lainnya tahu tentang mata-mata ini, itu akan baik-baik saja, karena mereka bisa menyingkirkan mereka di tempat. Tapi sekarang, mereka tidak tahu apa-apa. Siapa tahu, seseorang yang dekat dengan mereka mungkin salah satu mata-mata keluarga He. Yun Guanghui merenung sejenak sebelum mengangguk, kita perlu memikirkan rencana yang aman. Berapa banyak anggota klan keluarga Yun Mu? Qin Feiyang bertanya. Itu tergantung bagaimana kita menghitungnya. Jika kita hanya menghitung keturunan langsungnya saja, tentu jumlahnya tidak banyak, paling banyak hanya beberapa ribu saja. Tetapi jika kita hitung semua cabangnya, maka keluarga Yun Ku setidaknya memiliki beberapa ratus ribu anggota klan. Jika kita hitung pasukan yang telah kita bina, jumlahnya akan lebih dari satu juta. Kata Yun Guanghui. Begitu banyak. Qin Feiyang tercengang. Yun Guanghui tersenyum, bagaimanapun, kita telah berkembang selama bertahun-tahun. Menakutkan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebagai keluarga peringkat kedua, keluarga Yun sudah memiliki fondasi yang mengerikan, lalu bukankah keluarga nomor satu, keluarga He, akan lebih mengejutkan lagi. Terlebih lagi, jumlah orangnya lebih dari satu juta orang. Membaca ingatan mereka satu persatu jelas tidak realistis. Apakah ada cara untuk cepat melenyapkan mata-mata itu? Mengapa kita tidak mencari Hechenggang? Yun Guanghui tiba-tiba berkata. Mencari Hechenggang. Qin Feiyang dan Yun Zongtian menatapnya dengan curiga. Itu benar. Sebagai kepala keluarga He, Hechenggang pasti tahu tentang mata-mata yang bersembunyi di keluarga Yun kita. Selama kita menangkapnya dan memaksanya untuk berbicara, kita tentu bisa menangkap mereka semua sekaligus. Mata Yun Guanghui berkilat dingin. Ketika Qin Feiyang mendengar itu, dia menganggup dan berkata, metode ini memang bisa dilakukan, tetapi saat ini, Hechenggang seharusnya tidak berani meninggalkan keluarga He. Jika dia tidak meninggalkan keluarga He, maka aku tidak akan bisa menghadapinya karena orang-orang naga bersembunyi di keluarga He. Jika aku pergi ke sana, aku akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka. Itu benar. Yun Guanghui mengangguk. Sekarang keluarga He tahu bahwa Qin Feiyang ingin berurusan dengan mereka, sebelum anak buah naga dapat merekonstruksi tubuh mereka, mereka pasti akan bersembunyi di keluarga He. Yun Zongtian tiba-tiba angkat bicara, tidak, untuk masalah ini, kita bisa membiarkan keluarga Yun maju. Keluarga Yun maju. Qin Feiyang sedikit terkejut, lalu menepuk kepalanya dan mengangguk. Benar sekali, kau boleh membiarkan keluarga Yun melangkah maju karena keluarga He masih belum tahu bahwa keluarga Yun sudah membentuk aliansi denganku, jadi mereka tidak akan terlalu waspada padamu. Asalkan Yun Zongtian dan Yun Guanghui bisa memancing He Chenggang keluar, maka menangkapnya akan menjadi hal yang mudah. Lalu apa yang harus kita gunakan sebagai umpan? Lalu, bagaimana kalau dia meminta kita untuk pergi langsung ke keluarga He? Kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak pasti ini terlebih dahulu. Kata Yun Guanghui. Sebenarnya ini tidak sulit. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan menatap Yun Guanghui sambil tersenyum, apakah kamu menyarankan He Chenggang untuk membentuk jembatan kontrak? Ya. Meskipun keluarga Yun dan keluarga He adalah musuh, kita tetaplah dari benua selatan. Terkadang, jika kita menghadapi kesulitan, kedua keluarga kita perlu bekerja sama. Yun Guanghui mengangguk. Qin Feiyang berkata, kalau begitu kamu bisa mengirim pesan padanya sekarang dan aku akan mengajarimu apa yang harus dikatakan. Baiklah. Yun Guanghui mengangguk dan mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Qin Feiyang dan Yun Zhongtian berjalan ke sisi yang berlawanan dari Yun Guanghui. Dengan cara ini, ketika He Chenggang tiba, dia hanya akan melihat Yun Guanghui dan bukan Qin Feiyang dan Yun Zhongtian. Yun Guanghui menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah sekitar sepuluh tarikan nafas, batu transmisi suara dewa akhirnya bereaksi dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah He Chenggang. Yun Tua, mengapa kamu masih berminat mengirimiku pesan? He Chenggang memandang Yun Guanghui dan tertawa. Saya di sini untuk menasihatimu agar menahan kesedihanmu. Yun Guanghui segera membalas, tidak mau kalah. Ketika He Chenggang mendengar ini, wajahnya menjadi gelap dan berkata, saya tidak menyangka Anda menerima berita secepat ini. Yun Guanghui tertawa, putramu sendiri menghancurkan dirinya sendiri di depanmu. Masalah sebesar itu, sulit bagiku untuk tidak mengetahuinya. Diam. Wajah He Chenggang berubah dingin. Tidak perlu bertengkar dengannya, katakan saja tujuanmu. Qin Feiyang berkata dalam hati. Yun Guanghui diam-diam setuju dan menatap He Chenggang, lalu berkata, aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Aku mengirimimu pesan karena ada sesuatu yang inginku bicarakan denganmu. Apa yang perlu kita bicarakan? He Chenggang tersenyum dingin. Katakan padanya seperti ini. Qin Feiyang diam-diam mengirim pesan ke Yun Guanghui. Ketika Yun Guanghui mendengar ini, dia menatap He Chenggang dan berkata, apa yang dikatakan He Tian, si Feng sudah memberitahuku. Kalian benar-benar hina. Kalian tidak memiliki kemampuan, tetapi kalian benar-benar bekerja sama dengan orang lain untuk menghadapi keluarga Yunku. 3502. He Chenggang mencibir. Karena kamu sudah tahu, lebih baik aku langsung memberitahumu. Kalau kamu ingin membahas masalah ini, diam saja. Apa kamu yakin? Jangan menyesalinya. Mata Yun Guanghui sedikit menggelap. Dengan sekelompok ahli misterius yang membantu keluarga He, apa yang harus ku sesali? Sebaiknya kau pikirkan cara untuk melarikan diri. He Chenggang mencibir. Yun Guanghui melirikin Feiyang dan berkata kepada He Chenggang, Baiklah, aku mohon padamu. Memohon padaku. He Chenggang tertegun. Itu benar. Meskipun kedua keluarga kami telah bertengkar secara terang-terangan dan diam-diam, tidak dapat disangkal bahwa leluhur kedua keluarga kami adalah saudara yang baik. Kalau begitu, mengapa kita harus bertarung sampai mati? Yun Guanghui menghela nafas. Haha. Yun Guanghui? Yun Guanghui, sungguh jarang mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutmu. He Chenggang tertawa. Yun Guanghui berkata dengan suara rendah, Aku tahu kamu menaruh dendam padaku, dan aku juga sangat tidak senang padamu, tapi kamu tidak boleh begitu kejam. Apa gunanya bicara padaku tentang hal ini sekarang? He Chenggang mencibir. Yun Guanghui berkata, Jika tidak ada gunanya, maka jangan bicarakan itu. Aku akan memberitahumu tujuanku. Aku ingin menggunakan dua hal itu sebagai ganti kedamaian keluarga Yun. Apa itu? He Chenggang curiga. Pengendalian senjata ilahiyah yang berdaulat dan pengendalian kuil. Dengan kata lain, asalkan kau setuju untuk membiarkan keluarga Yun hidup, kami bersedia menyerahkan senjata ilahiyah berdaulat dan separuh kendali kuil lainnya. Kata Yun Guanghui. He Chenggang cukup terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Guanghui akan mengiriminya pesan untuk menyerahkan kendali atas dua kekuatan besar ini. Bukankah keluarga He selalu menginginkan kendali atas kuil dan senjata ilahi yang berdaulat? Bukankah seharusnya kamu senang karena aku berinisiatif memberikannya kepadamu? Yun Guanghui mendengus dingin. Saya cukup senang. Namun, menurut saya itu tidak perlu. Karena keluarga Yun cepat atau lambat akan dihancurkan oleh keluarga He. Apakah kami perlu Anda memberikannya kepada kami? He Chenggang tertawa, tidak menyembunyikan sarkasmanya. Itu belum tentu benar. Bahkan seekor kelinci akan menggigit ketika terpojok. Jika kau benar-benar memaksaku ke sudut, aku juga punya cara untuk menghukum klan Hemu. Yun Guanghui berkata dengan suara yang dalam. He Chenggang tercengang saat mendengarnya. Dia berkata dengan wajah jenaka, kalau begitu katakan padaku, metode apa yang kamu miliki untuk menghukum keluarga He ku? Dia tentu saja menyadari situasi keluarga Yun. Selain leluhur agung keluarga Yun, Yun Zhongyue, dan keempat tetua yang bertugas sebagai penatua di kuil, tidak seorang pun dari mereka yang bisa dibawa ke meja. Dan orang-orang itu tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kelompok orang misterius itu. Apakah saya harus mengatakannya? Baiklah. Klan Hemu tidak terlalu damai saat ini, kan? Karena aku menjadi sasaran Qin Fei Yang. Jika kau mendesakku terlalu jauh, aku akan pergi mencari Qin Fei Yang. Kata Yun Guanghui. Berani sekali kau. Wajah He Chenggang merosot. Jika kau benar-benar memaksaku ke sudut, apakah kau pikir aku akan berani melakukannya? Yun Guanghui mencibir. He Chenggang mengepalkan tangannya, tetapi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menganggup dan berkata, Tentu, pergilah cari dia. Dengan kekuatan Qin Fei Yang yang kecil, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi orang-orang misterius itu. Ketika saat itu tiba, keluarga Yun Mu tidak akan bisa bertahan hidup. Itu belum tentu benar. Saya mendengar bahwa tubuh orang-orang misterius itu dihancurkan oleh Qin Fei Yang. Lagi pula, meskipun Qin Fei Yang tidak sebanding dengan orang-orang misterius itu, dia lebih dari cukup untuk menghadapi klan He Mu. Lagi pula, dia punya dua senjata dewa penguasa. Sedangkan untuk klan He Mu, jika klan Yun Ku tidak menyerahkan kendali senjata dewa penguasa, kalian tidak akan bisa mengeluarkannya. Saat itu, menghadapi kemarahan Qin Fei Yang, apa yang bisa klan He Mu gunakan untuk melawannya? Yun Guanghui mencibir. Matanya penuh dengan ejekan. Wajah He Chenggang kembali tenggelam. Yun Guanghui melanjutkan, bisakah kau menjamin bahwa orang-orang misterius itu akan tetap tinggal di klan He Mu? Kau pasti tahu cara Qin Fei Yang. Selama orang-orang misterius itu meninggalkan klan He, maka klan He Mu akan tamat. Tetapi jika kau mendengarkanku, klan He Mu akan memiliki kendali atas senjata ilahi berdaulat. Saat itu, bahkan jika Qin Fei Yang datang, klan He Mu masih akan mampu melindungi dirinya sendiri. Dan klan He Mu hanya perlu memberi klan Yun Ku tempat tinggal yang aman. Bukankah ini kesepakatan yang bagus? Perkataan Yun Guanghui logis dan masuk akal, menyebabkan wajah He Chenggang menjadi gelap. Memang, para naga tidak bisa melindungi klan He selamanya. Terlebih lagi, Qin Fei Yang adalah orang yang banyak akal, muncul dan menghilang tanpa diduga. Jika mereka bisa menguasai senjata ilahi berdaulat, mereka akan memiliki lebih banyak perlindungan. Ini adalah ketulusan terbesarku. Pikirkan baik-baik. Kata Yun Guanghui dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Dia menatap Qin Fei Yang dan Yun Zhong Tian dan tersenyum. Sekarang, kita akan menunggu jawabannya. Dia pasti setuju. Qin Fei Yang tersenyum. Mengapa kamu berkata begitu? Yun Guanghui dan Yun Zhong Tian menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia begitu yakin. Karena kamu sudah mengatakan begitu banyak. Tidak bisakah mereka memikirkannya dengan hati-hati. Dan saya pikir mereka pasti berencana untuk melakukannya. Pertama, mereka akan berpura-pura menyetujui permintaanmu. Pertama, mereka akan mengambil alih kendali kuil dan senjata ilahi berdaulat dari tanganmu. Kemudian, mereka akan menyingkirkan klan Yun. Karena begitu mereka memiliki senjata ilahi berdaulat, mereka tidak akan lagi membutuhkan bantuan balai naga untuk menyingkirkan klan Yun. Qin Fei Yang tertawa. Itu masuk akal. Keduanya menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Qin Fei Yang. Dia benar-benar menganalisis hati manusia secara menyeluruh. Klan He. Apa? Mereka akan secara sukarela menyerahkan kendali atas kuil dan senjata ilahi yang berdaulat. Di sebuah aula besar, leluhur tua klan He menatap He Cheng Gang dengan kaget. Itu benar. Baru saja, Yun Guanghui secara pribadi mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa selama kita membiarkan klan Yun pergi, dia akan dengan sukarela menyerahkan kendali kepada kita. He Cheng Gang menganggup. Bagaimana jika kita tidak setuju? Leluhur tua klan He bertanya. He Cheng Gang berkata, jika kita tidak setuju, maka mereka akan pergi mencari Qin Fei Yang dan melawan kita sampai mati. Leluhur tua klan He mengangkat alisnya. Qin Fei Yang ini benar-benar seperti gunung, menekannya sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Saya pikir kita bisa menyetujui permintaan mereka terlebih dahulu. He Cheng Gang menganggup. Pertama, leluhur tua klan He tercengang. Itu benar. Yaitu, kita akan menyetujui permintaan mereka terlebih dahulu. Setelah kita menguasai senjata ilahi berdaulat, kita akan pergi dan membunuh mereka. Bukankah itu mudah? He Cheng Gang mencibir. Itu masuk akal. Mata leluhur tua klan He berbinar. Kalau begitu, haruskah aku mengiriminya pesan sekarang? He Cheng Gang bertanya. Baiklah. Leluhur tua klan He mengangguk. He Cheng Gang mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Dunia kura-kura hitam. Melihat batu transmisi suara dewa yang terus berdengung, Yun Guanghui tersenyum pada Qin Fei Yang dan berkata, dia ada di sini. Keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Saat batu transmisi suara dewa terbangun, He Cheng Gang muncul. Leluhur tua klan He juga mendarat di samping He Cheng Gang dan menatap Yun Guanghui, lalu bertanya, apakah lelaki tua Yun Song Tian itu tahu tentang ini? Tentu saja orang tua ini tahu. Itulah yang dimaksud orang tua ini. Yun Song Tian melangkah maju dan mendarat di samping Yun Guanghui sambil menatap leluhur tua klan He. Leluhur tua klan He tertawa terbahak-bahak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang lelaki tua malang sepertimu akan memohon belas kasihan pada klan He suatu hari. Huff! Penguasa kuil dewa Templar, penguasa benua selatan, benar-benar menjadi antek orang lain. Orang tua ini benar-benar tidak tahu apa yang bisa membuatmu begitu bangga. Yun Song Tian mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Mendengar itu, cahaya dingin melintas di mata leluhur tua klan He dan dia tertawa, inilah yang disebut orang bijak yang tunduk pada keadaan. Terlebih lagi, klan He ku bekerja sama dengan orang-orang misterius itu, bagaimana mungkin aku menjadi antek mereka. Pak tua Yun, jangan cemburu. Bagi mereka yang datang ke klan He ku, itu artinya di mata mereka, klan He ku adalah penguasa sejati benua selatan. Ya, aku cemburu, aku cemburu, oke. Cukup omong kosongnya dan berikan kami jawaban. Kata Yun Song Tian. Leluhur tua klan He mengangguk, baiklah, lelaki tua ini menerima saranmu. Namun, lelaki tua ini memiliki syarat tambahan. Klan Yun mu harus menjadi cabang klan He ku. Mustahil. Yun Song Tian berteriak, wajahnya dipenuhi amarah. Wajah Yun Duang Hui tampak jelek saat dia berkata dengan suara rendah, klan Yun ku sudah membuat konsesi yang begitu besar. Aku menyarankanmu untuk tidak mendorong kami terlalu jauh. Apakah ini menindasmu? Tidak, orang tua ini hanya mengurusmu. Karena begitu kau menyerahkan kendali dewa templar dan senjata ilahi berdaulat, statusmu di benua selatan akan langsung anjlok. Saat itu, kau bahkan mungkin menjadi sasaran keluarga bangsawan lainnya. Tetapi jika kamu menjadi anak perusahaan klan He ku, maka bahkan jika klan Yun mu hancur dengan dukungan klan He ku, tidak akan ada seorang pun yang berani memiliki rencana apapun terhadapmu. Leluhur tua klan He terkekeh, tampak seolah-olah dia telah berhasil menggenggam mereka. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Klan Yun ku tidak peduli dengan keluarga bangsawan lainnya. Selama klan He mu tidak mencari masalah dengan kami, tidak apa-apa. Jika kau terus memaksa kami seperti ini, maka orang tua ini tidak punya pilihan selain mencari Qin Fei Yang. Yun Zhong Tian berkata dengan suara rendah, wajahnya pucat pasi. Keluarga He ini memang serigala dengan ambisiliar. Jika mereka tidak memilih untuk membentuk aliansi dengan Qin Fei Yang, maka apapun pilihan klan Yun, mereka tetap akan berakhir di tangan klan He. Pendeknya, klan He tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jangan gelisah, jangan gelisah. Seperti yang kau katakan, leluhur kedua klan kita adalah saudara yang baik. Tidak perlu bertengkar seperti mereka adalah musuh Bebu Yutan. Tidak perlu membiarkan orang luar seperti Qin Fei Yang ikut campur. Baiklah. Orang tua ini berjanji kepadamu bahwa selama kamu menyerahkan kendali atas Dewa Templar dan senjata ilahi berdaulat, orang tua ini tidak akan lagi menargetkan klan Yunmu. Leluhur tua klan He tersenyum. Menjalani hidup sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan apapun dengan satu sama lain. Yun Zhong Tian bertanya. Itu benar. Menjalani hidup sendiri dan tidak ada hubungan apapun dengan orang lain. Leluhur tua klan He mengangguk. Kalau begitu, bersumpahlah. Kata Yun Zhong Tian. Baiklah, aku bersumpah. Leluhur tua klan He mengangguk sambil tersenyum sambil menunjuk ke langit dan berkata dengan suara nyaring, jika aku menentang sumpah ini, leluhur tua klan He ini akan menanggung murka surga. Dan ketika Yun Zhong Tian menyebutkan sumpah itu, hati Qin Fei yang tergerak. Bisakah dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat leluhur tua klan He bersumpah dengan sumpah darah? Dengan cara itu, ia akan mampu menyingkirkan lawan tangguh tanpa bersusah payah. Namun, jika dipikirkan dari sudut pandang lain, sumpah darah akan menyebabkan fenomena aneh turun dari surga dan pasti akan membuat para pangeran dan putri naga khawatir. Itu sama saja dengan membuat ular di rumput waspada, jadi dia dengan tegas menyerah pada ide itu. 3503 Mengumpat sama saja dengan kentut dan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh tuan tua keluarga He dan He Chenggang, Yun Zhong Tian, dan Yun Guanghui, namun tidak seorang pun dari mereka yang berani menunjukkannya. Karena mereka semua mempunyai motif tersembunyi masing-masing. Tuan tua keluarga He tersenyum dan berkata, sekarang sudah baikan. Bicaralah, bagaimana kita membuat kesepakatan ini? Bagaimana lagi kita bisa membuat kesepakatan ini? Keluarga Yun kami telah membuat konsesi yang begitu besar dan Anda ingin kami menyampaikannya secara pribadi kepada Anda. Tentu saja Anda harus datang ke keluarga Yun kami untuk mendapatkannya. Kata Yun Zhong Tian. Kami akan datang ke keluarga Yunmu untuk mengambilnya. Tuan tua keluarga He sedikit terkejut sebelum dia mengejek, mungkinkah ini jebakan? Kamu cukup cerdas. Qin Fei yang menggerutu. Jika Anda menganggap ini jebakan, anggap saja kesepakatan ini tidak pernah terjadi. Orang macam apa ini? Keluarga Yun kita sudah merendahkan diri, apalagi yang kamu inginkan. Yun Zhong Tian mendengus dingin. Jangan marah, jangan marah. Itu hanya candaan. Tuan tua keluarga He terkekeh dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum dia menatap Yun Zhong Tian dan berkata, lebih baik jika kamu mengirimkannya kepada kami secara pribadi. Hanya dengan begitu kamu dapat membuktikan ketulusan keluarga Yunmu. Ide bagus. Jika kami mengirimkannya secara langsung, Anda dapat meminjam tangan orang-orang misterius itu untuk memaksa kami tetap tinggal di keluarga He. Jika itu terjadi, keluarga Yun kami akan kehilangan pemimpin dan akan lebih mudah bagi Anda untuk menghancurkan keluarga Yun kami. Yun Zhong Tian tertawa dingin. Batuk-batuk. Tuan tua keluarga He terbatuk kering dan berkata dengan tak berdaya, orang tua, tidak bisakah ada sedikit lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang? Aku sudah bersumpah dan kau masih tidak bisa percaya padaku. Kita sudah bertarung selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak tahu orang macam apa kamu? Lokasi transaksinya pasti tidak akan berada di kota bintang tujuh milikmu dan pasti tidak akan berada di tanah milik keluargamu. Sikap Yun Zhong Tian tegas. Mengenai masalah ini, tidak ada ruang untuk diskusi. Kau membuat segalanya sedikit sulit bagiku. Tuan tua keluarga He mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak berani datang ke kota Cloudhan. Sepertinya kamu agak takut pada keluarga Yun kami. Yun Zhong Tian mengejeknya. Takut. Tuan tua keluarga He tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Yun saat ini, lelaki tua ini benar-benar tidak tahu apa yang harus ditakutkan. Namun, seseorang harus selalu waspada. Bagaimana kalau begini, kita masing-masing mundur selangkah dan membuat kesepakatan untuk melakukannya di White Phoenix Rang. Pegunungan Phoenix Putih Yun Zhong Tian tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan keningnya. Ini adalah konsesi terbesar yang dapat saya berikan. Dan hanya Yun Guang Hui yang diizinkan datang. Leluhur tua klan He berkata dengan suara yang dalam. Yun Zhong Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Yun Zhong Tian menatap leluhur tua keluarga He dan menganggupkan kepalanya. Baiklah, tetapi keluarga He Mu hanya akan mengizinkan He Cheng Gang datang ke sini sendirian. Jangan katakan bahwa lelaki tua ini tidak memperingatkanmu. Jika kau berani melakukan trik apapun saat itu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah ikannya mati dan jaringnya terbelah. Mengapa kita harus menggunakan cara curang jika masalah dapat diselesaikan secara damai? Sampai jumpa di White Phoenix Mountain Rang satu jam lagi. Leluhur tua klan He terkekeh dan bayangan itu pun cepat menghilang. Yun Zhong Tian juga menghela nafas lega. Setidaknya dia telah berhasil menyelesaikan langkah pertama. Qin Fei Yang terdiam sejenak sambil menatap kedua pria di Yun Zhong Tian dan bertanya di mana pegunungan White Phoenix. Pegunungan Phoenix Putih berada di antara Sungai Tujuh Bintang dan kota Awan Han dan sangat dekat dengan kuil. Saya pikir klan He berencana untuk pergi ke kuil segera setelah memperoleh kendali atas senjata ilahi berdaulat untuk meminta senjata ilahi. Yun Zhong Tian tertawa dingin, mengira itu benar-benar angan-angan. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya tanda mengerti dan bertanya, tempat di mana senjata ilahi berdaulat ditempatkan, hanya dapat dibuka dengan kunci di tangan kalian berdua. Itu benar. Yun Zhong Tian menganggupkan kepalanya. Kunci jenis apa? Qin Fei Yang bertanya dengan curiga. Yun Zhong Tian melambaikan tangannya dan sebuah liontin diok seukuran kepalan tangan bayi terbang keluar dari lautan kinya. Liontin itu berbentuk bulan sabit, sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memancarkan aura yang samar. Ini kuncinya. Yun Zhong Tian menyerahkan liontin diok itu kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil liontin diok itu dan melihatnya dengan saksama. Ada dua potong liontin diok ini. Yang satu ada di tanganku, dan yang satu lagi ada di tangan klan He. Hanya ketika kedua liontin diok itu disatukan, pintu pavilion senjata ilahi akan terbuka. Pavillion senjata ilahi adalah tempat senjata ilahi berdaulat ditempatkan. Yun Zhong Tian menjelaskan. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, lalu bagaimana kamu akan memberinya kendali atas kuil? Itu sederhana. Berikan saja token identitas wakil kepala kuilku kepada klan He. Kata Yun Zhong Tian. Qin Fei Yang menganggup dan tiba-tiba bertanya, kalau begitu, pavilion senjata ilahi ini, bisakah senjata ilahi berdaulat digunakan untuk membukanya dengan paksa? Ini. Yun Zhong Tian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya belum mencobanya. Karena pavilion senjata ilahi telah ditempat oleh senjata ilahi berdaulat. Secara logika, jika ada cukup waktu, seharusnya mungkin untuk membuka pavilion senjata ilahi secara paksa. Jadi, hal itu telah diredakan oleh senjata ilahi yang berdaulat. Qin Fei Yang bergumam. Biasanya, hanya senjata ilahi berdaulat yang mampu membuka sesuatu yang ditempat oleh senjata ilahi berdaulat. Bagi yang lainnya, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Karena di seluruh benua selatan, hanya ada satu senjata ilahi berdaulat. Namun bagi Qin Fei Yang, itu bukanlah tugas yang sulit. Bagi para naga, tugas itu bahkan tidak terlalu sulit karena para naga memiliki lebih banyak senjata ilahi berdaulat. Tunggu sebentar. Jika naga mampu membuka pavilion senjata ilahi, lalu mengapa klan He begitu ingin mendapatkan kuncinya di tangan Yun Zong Tian? Sebab, selama mereka dapat meyakinkan para naga dan membuat para naga membantu mereka, itu hanya akan berlangsung dalam hitungan menit. Dengan kata lain, kunci tidak diperlukan di tangan Yun Zong Tian. Apa yang sedang kamu pikirkan? Yun Zong Tian dan Yun Zong Tian memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Tentang itu, sederhana saja. Klan He pasti khawatir kalau para naga akan merampas senjata ilahi berdaulat ini. Lagi pula, dengan kekuatan naga, jika mereka ingin mengambil senjata ilahi berdaulat ini untuk diri mereka sendiri, klan He tidak akan berani untuk tidak memberikannya kepada mereka. Namun jika itu ada di tangan klan He, maka itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Lagi pula, kekuatan senjata ilahi berdaulat sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan para naga pun harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Mundur selangkah, bahkan jika para naga memiliki pemikiran seperti itu, mereka tidak akan berani menekan klan He terlalu keras, karena mereka tetap perlu memanfaatkan koneksi klan He untuk menghadapimu. Kata Yun Zong Tian. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Masih ada satu hal penting lagi. Senjata ilahi berdaulat dari kuil kita adalah orang yang agak keras kepala. Yun Zong Tian tersenyum pahit. Keras kepala. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Apa maksudnya? Benar sekali, keras kepala. Ia hanya mengenali dua liontin giyok di tangan kita. Sederhananya, tanpa dua liontin giyok itu, bahkan jika kau memaksa masuk ke pavilion senjata ilahi, ia tidak akan mendengarkanmu, dan tidak akan mengikutimu. Kamu memiliki dua senjata ilahi berdaulat, jadi kamu harus tahu bahwa senjata ilahi berdaulat yang keras kepala seperti itu adalah sakit kepala yang besar. Yun Zong Tian menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Mendengar itu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Dia benar-benar bisa berempati dengan hal itu. Karena kastil kuno itu mempunyai karakter yang keras kepala. Tanpa senjata ilahi berdaulat, ia pasti tidak akan bergerak. Qin Fei Yang bertanya, menurut apa yang kau katakan, jika kita ingin mendapatkan dukungan dari senjata ilahi berdaulat ini, kita harus memikirkan cara agar liontin giyok itu berada di tangan leluhur tua klan He. Itu benar. Yun Zong Tian mengangguk. Tidak bisa fleksibel sama sekali. Qin Fei Yang bertanya, Tidak. Baik aku maupun leluhur tua klan He, kami selalu menyebutnya si tua kodok. Yun Zong Tian tersenyum tak berdaya. Kalau begitu, akan sedikit sulit. Awalnya aku berencana untuk pergi ke kuil setelah menyingkirkan mata-mata itu, dan membantumu merebut senjata ilahi berdaulat. Dengan cara ini, peluang kita untuk menang melawan dragons di masa mendatang akan jauh lebih tinggi. Qin Fei Yang menghela nafas. Itu tidak akan berhasil. Yun Zong Tian menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang merenung sejenak, menggertakkan giginya, berhasil atau tidak, kita akan tetap mencobanya. Kita akan membicarakannya dengan baik. Aku percaya bahwa selama kita menunjukkan ketulusan penuh, selama apa yang kita katakan benar, itu akan mendukung kita. Terserah kamu. Jika kami benar-benar dapat memperoleh dukungannya, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kami. Yun Zong Tian mengangguk, namun dia tidak menyimpan banyak harapan dalam hatinya. Karena mereka telah bersama selama bertahun-tahun, dia memahami betul karakter senjata ilahi berdaulat ini. Qin Fei Yang tersenyum, kalau begitu mari kita membuat beberapa persiapan dan pergi ke pegunungan White Phoenix. Mustahil bagi klan He membiarkan Yun Guanghui pergi sendirian, karena kalau klan He berbuat curang di belakang mereka, bukan saja mereka akan kehilangan kuncinya, bahkan Yun Guanghui pun akan mendapat masalah. Di samping itu, dengan kekuatan Yun Guanghui saja, mustahil baginya untuk mengalahkan He Cenggang. Oleh karena itu, Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian harus pergi sendiri. Yun Guanghui merenung sejenak sebelum menatap Yun Zong Tian, leluhur tua, mengapa kamu tidak tinggal di dunia penyuh hitam? Jika terjadi sesuatu, kamu bisa keluar untuk membantu. Tentu. Yun Zong Tian mengangguk. Sebenarnya, dia punya pikiran yang sama. Tidak. Kalian berdua tetaplah di dunia penyuh hitam. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Ah. Keduanya terkejut, lalu buru-buru bertanya, jika kita tetap di dunia kura-kura hitam, lalu siapa yang akan membuat kesepakatan dengan He Cenggang? Tentu saja aku. Qin Fei Yang terkekeh. Anda. Keduanya saling memandang. Dengan sikap hati-hati klan He, saat mereka tiba di pegunungan White Phoenix, mereka pasti akan menyebarkan indera keilahian mereka untuk mencari di sekitar, jadi tidak peduli bagaimana aku bersembunyi, itu tidak berguna. Kata Qin Fei Yang. Bahkan di dunia kura-kura hitam, akal ilahinya masih bisa menemukan kita. Yun Zong Tian bertanya. Meskipun indera keilahiannya tidak dapat menemukanku melalui dunia kura-kura hitam, namun ia masih dapat menangkap dunia kura-kura hitam. Saat dia menemukan dunia kura-kura hitam, bukankah itu sama saja dengan menemukan kita? Itulah sebabnya aku harus membuat kesepakatan dengannya, itulah sebabnya dia tidak bisa menemukanmu bersembunyi di dunia penyuh hitam. Qin Fei Yang tersenyum. Tapi dia secara khusus memintaku untuk pergi. Yun Guanghui bertanya. Bukankah itu sederhana? Qin Fei Yang tersenyum tipis, menelan pil penampakan ilusi, dan berubah wujud menjadi Yun Guanghui. Jadi begitulah adanya. Yun Guanghui pun tercerahkan, mengacungkan jempolnya, sambil tersenyum, memang pintar, tapi kultifasimu nampaknya tak sebanding denganku. Yun Guanghui merupakan penguasa lingkaran sempurna. Dan Qin Fei Yang hanyalah seorang penguasa lingkaran sempurna. Itu sederhana. Sembunyikan kultifasimu. Saat ini, saya tidak percaya dia akan sengaja bertanya tentang kultifasi saya. Kata Qin Fei Yang. Yun Guanghui merenung sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum, tidak apa-apa juga. Lagi pula, yang paling mereka inginkan sekarang adalah menguasai Dewa Templar dan senjata ilahi berdaulat, jadi mereka tidak akan terlalu peduli dengan detail-detail kecil ini. Lagi pula, aku orang yang rendah hati, jadi aku sering menyembunyikan kultifasiku di depan orang luar. Kalau begitu, selesai. Qin Fei Yang tersenyum tipis, membawa mereka berdua ke kebun teh. Ia menatap serigala bermata putih dan berkata, jangan minum lagi, mari kita mulai. 3.504 Apa urusanmu? Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan mata mabuk. Adapun Yun Zifeng, dia sudah mabuk sampai tidak sadarkan diri, tergeletak di tanah, dan mendengkur keras. Di tanah, ada puluhan guci anggur. Melihat pemandangan ini, wajah Yun Guanghui menjadi gelap. Bagaimana dia bisa minum begitu banyak dalam waktu yang singkat? Dia benar-benar tidak bisa menahan diri sama sekali. Benar saja, mustahil untuk tidak menahan anak muda zaman sekarang. Qin Fei Yang juga tidak berdaya. Dia menatap serigala bermata putih dan berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Kirim saja aku ke Pegunungan Phoenix Putih. Pegunungan Phoenix Putih. Serigala bermata putih sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, tempat apa itu? Qin Fei Yang menatap Yun Zhong Tian dan berkata, berikan koordinat dan token identitasmu. Setelah Yun Zhong Tian memberikan koordinat kepada serigala bermata putih, ia mengeluarkan token seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Token itu berwarna emas, seolah terbuat dari emas. Di bagian depan terdapat kata, Dewa, dan di bagian belakang terdapat kata, Yun Zhong Tian. Token ini sama dengan yang diberikan Cu Yun kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dengan token ini, seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di benua selatan. Qin Fei Yang menyimpan token dan kunci pavilion senjata ilahi. Kemudian, dia membawa serigala bermata putih ke aulah utama di luar. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan saluran transmisi ruang waktu segera muncul. Kamu kembali ke dunia penyu hitam terlebih dahulu dan keluar untuk membantu kapan saja. Qin Fei Yang memberi instruksi dan mengirim serigala bermata putih ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia melangkah ke saluran transmisi ruang waktu sendirian. Adapun situa hitam, dia masih menunggu di luar, sama sekali tidak menyadari bahwa kelompok itu telah meninggalkan keluarga Yun. Pegunungan White Phoenix Pegunungan yang saling menumpuk. Tepat di pusatnya, puncak raksasa menjulang tinggi ke langit, ditutupi pohon birk putih. Dari kejauhan, puncak itu tampak seperti burung phoenix putih yang akan melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di puncak gunung, menunggu dalam diam. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam berlalu. Di kejauhan, sesosok tubuh muncul dari udara dan terbang mendekat. Namun, dia tidak langsung memasuki pegunungan White Phoenix. Dia berdiri di tepi dan mengamati puncak gunung. Itu adalah He Chenggang. Dia bertindak sangat hati-hati. Segera, dia melihat Qin Fei Yang berdiri di puncak gunung. Setelah mengamati sejenak, He Chenggang mengamati tempat lain lagi. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan Divine Sense yang agung meletus seperti gunung berapi, melesat maju ke segala arah. Dalam sekejap, Divine Sense-nya telah menyelimuti seluruh pegunungan White Phoenix. Hem. Qin Fei Yang juga segera merasakan kesadaran ilahi He Chenggang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, kilatan cahaya melintas di matanya. Beraninya mereka melancarkan serangan mendadak. Kehati-hatian orang ini berada di luar imajinasi. Sesaat berlalu, setelah memastikan tidak ada orang ketiga yang hadir, He Chenggang terbang menuju Qin Fei Yang. Namun, dia tidak menarik kembali persepsi ilahinya yang terus menyelimuti seluruh pegunungan White Phoenix. Tidak sopan jika tidak membalas. Aku juga ingin tahu apakah kamu membawa seseorang bersamamu. Kata Qin Fei Yang. Indra keilahiannya menyeruak keluar dan menyelimuti seluruh pegunungan White Phoenix dalam sekejap. Jangan khawatir, saya masih punya sedikit integritas. He Chenggang terkekeh dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, hentikan omong kosongmu, serahkan token dan kuncinya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan token serta kunci itu muncul, melayang di depannya. Mata He Chenggang tiba-tiba menampakkan jejak keserakahan. Kamu harus berjanji bahwa setelah mendapatkan token dan kunci, kamu tidak akan menyerang keluarga Yun Ku. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, He Chenggang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, bukankah kamu sudah bersumpah sebelumnya? Apalagi yang kamu inginkan? Sumpah yang disebut itu, menurutmu apakah itu bisa dipercaya? Kata Qin Fei Yang. Kemarahan He Chenggang menjadi semakin jelas, dan dia berkata dengan tidak sabar, kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak tahu, tapi aku selalu merasa kamu tidak bisa dipercaya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu akan berubah pikiran di menit terakhir? He Chenggang mengerutkan kening. Qin Fei Yang tetap diam. He Chenggang berkata dengan suara yang dalam, biar ku katakan padamu, aku sangat tulus ingin berdamai dengan keluarga Yun Mu, jadi sebaiknya kau tidak memaksakan keberuntunganmu. Kalau tidak, itu tidak akan menguntungkan keluarga Yun Mu. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu mendesah tak berdaya. Ia melambaikan tangannya, dan token serta kunci itu terbang ke arah He Chenggang. He Chenggang sangat gembira, dan dia bergegas maju untuk mengambil token dan kunci. Setelah memastikan keasliannya, dia tertawa dan berkata, bagus, 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 mulai hari ini, benua selatan adalah milik keluarga He Ku. Saya harap Anda menepati janji Anda. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulit keluarga Yun Mu, tapi... He Chenggang kemudian mengubah topik pembicaraan, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Dia tertawa dan berkata, aku akan membunuh seluruh keluarga Yun Mu, dan aku akan mulai denganmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan meledak, dan seorang lelaki tua muram muncul di sebelah He Chenggang. Itu adalah leluhur tua keluarga He. Anda. Qin Fei Yang langsung marah. Maaf, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja keluarga Yun Anda karena terlalu naif. Apakah Anda benar-benar berpikir orang tua ini akan membiarkan He Chenggang datang sendiri? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang tua ini akan membiarkan keluarga Yun Anda pergi setelah Anda menyerahkan token dan kunci? Leluhur tua keluarga He tertawa sinis. Berengsek. Kamu mengingkari janjimu. Apakah kamu tidak takut di olok-olok dunia? Qin Fei Yang berteriak dengan marah. Di olok-olok. Selama kamu mati di sini, siapa yang akan tahu? Leluhur tua keluarga He mencibir dingin, dan aura mengerikan bergulir, menyelimuti Qin Fei Yang. Sungguh ambisi yang liar. Namun, bukan hanya keluarga Hemu saja yang pintar, keluarga Yun Ku juga tidak bodoh. Wajah Qin Fei Yang berubah dingin, dan dengan sebuah pikiran, Yun Zong Tian muncul di sampingnya. Apa? He Chenggang dan Yun Zong Tian mengangkat alis mereka. Orang tua ini tahu kamu tidak bisa dipercaya. Wajah Yun Zong Tian sangat muram, dan kekuatan sucinya meletus, bagaikan aliran air yang tak terlihat, bertabrakan dengan keras dengan aura leluhur tua keluarga He. Dengan suara ledakan keras, pegunungan White Phoenix langsung rata dengan tanah, dan debu mengepul, menutupi langit dan matahari. Mata leluhur tua keluarga He bersinar dengan cahaya dingin, dan berteriak, jika kamu punya nyali, pergilah ke galaksi dan bertarung, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Maumu, hari ini, kamu mati atau aku mati? Yun Zong Tian melangkah maju dan menuju langsung ke galaksi. Leluhur tua keluarga He dan He Chenggang saling berpandangan, dan senyum sinis muncul di mata mereka saat mereka bergegas menuju galaksi pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang sedikit bingung. Menurut kesimpulannya sebelumnya, setelah mereka berdua mendapatkan kuncinya, bukankah mereka seharusnya bergegas kembali ke kuil untuk mengambil senjata ilahi berdaulat dari pavilion senjata ilahi? Tetapi mengapa mereka tidak terburu-buru dan masih begitu yakin untuk membunuh mereka? Ada yang salah dengan ini. Karena itu terlalu abnormal. Namun, baginya, ini mungkin sebuah kesempatan. Karena sebelumnya dia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan kepercayaan dari senjata ilahi berdaulat dan mendapat dukungannya. Sekarang, kemunculan leluhur tua keluarga He tidak diragukan lagi telah memberinya kesempatan ini. Karena selama dia merebut kunci dari leluhur lama keluarga He dan mengumpulkan kedua kunci tersebut, senjata ilahi berdaulat akan diberikan kepada mereka. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Siapa yang mengira bahwa leluhur tua keluarga He akan mengambil inisiatif untuk datang mengetuk pintu mereka? Setelah itu, Qin Fei Yang juga menyapu ke galaksi bagaikan kilat dan melihat bahwa di kedalaman galaksi, Yun Zong Tian dan He Chenggang berdiri saling berhadapan, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Qin Fei Yang berjalan ke sisi Yun Zong Tian dan menatap He Chenggang dan He Chenggang yang ada di seberangnya, lalu berkata sambil tersenyum, Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang kami sekarang. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi ke kuil terlebih dahulu dan mengeluarkan senjata ilahi berdaulat dari pavilion senjata ilahi sebelum menyerang keluarga Yun. Haha. Ketika He Chenggang dan He Chenggang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Apa yang mereka lakukan? Ini benar-benar di luar dugaan kami. Jawab Yun Zong Tian. Banyak hal dapat berubah dalam sekejap, jadi tidak semuanya dapat diprediksi oleh kita. Namun, inilah yang saya inginkan, karena selama kita dapat memperoleh kunci di tangan leluhur lama keluarga He, kita akan dapat menguasai senjata ilahi berdaulat. Qin Fei Yang tersenyum dalam hati. Yun Zong Tian terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, itu masuk akal. Namun, reaksi mereka sekarang memang agak aneh. Katakan, apakah menurutmu mereka bisa meminjam senjata ilahi berdaulat dari naga? Kalau tidak, di mana mereka akan menemukan keyakinan seperti itu? Mereka bahkan berinisiatif mengundang kami ke galaksi untuk bertempur sampai mati. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya tanpa jejak, menatap He Cenggang dan He Cenggang yang dipenuhi dengan percaya diri, dan berkata, kamu tidak mengatakannya, benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Kalau begitu, haruskah kita lari? Yun Zong Tian bertanya diam-diam. Berlari. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum menjawab, tidak sampai sejauh itu, karena meskipun para naga bersedia meminjamkan mereka senjata ilahi berdaulat, mereka tidak akan meminjamkannya sekaligus. Dan mereka tidak akan punya nyali untuk meminjam begitu banyak dari para naga. Dugaanku adalah meskipun begitu, mereka paling banyak hanya akan memiliki satu senjata ilahi berdaulat. Satu senjata ilahi yang berdaulat. Gumam Yun Zong Tian. Jika hanya ada satu senjata ilahi berdaulat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Yun Zong Tian tersenyum dalam hati. Senjata ilahi berdaulat satu tidak sebanding dengan Qin Fei Yang. Dan tepat pada saat itu, leluhur tua keluarga He berhenti tertawa dan menatap Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian lalu berkata, awalnya, kami memang berencana untuk pergi ke kuil untuk mengambil senjata ilahi berdaulat begitu kami mendapatkan kuncinya, tetapi sekarang kami telah mengubah rencana kami. Karena bahkan tanpa senjata ilahi berdaulat itu, akan mudah bagi kami untuk membunuh kalian berdua sekarang. Benarkah begitu? Yun Zong Tian tertawa dingin. Bagaimana menurutmu? Kita sudah saling kenal bertahun-tahun? Apakah lelaki tua ini akan melakukan sesuatu yang tidak aku yakini? Aku tidak takut memberitahumu bahwa bahkan jika dewa surgawi turun hari ini, dia tidak akan dapat menyelamatkanmu karena orang tua ini memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Saat suara leluhur tua keluarga He jatuh, terdengar suara berdenting keras saat belati berwarna merah darah muncul. Kekuatan ilahi melonjak dan hancur ke segala arah. Belati naga darah. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Anda pernah melihatnya sebelumnya? Yun Zong Tian berkata dalam hati. Itu benar. Ini adalah senjata ilahi penguasa pangeran naga darah. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Yun Zong Tian mencibir dalam hati. Qin Fei Yang berkata dalam hati, jadi, bekerja sama denganku adalah pilihan terbaik untuk keluarga Yunmu. Kalau tidak, apapun yang kau lakukan, keluarga He tidak akan membiarkanmu pergi. Itu benar. Yun Zong Tian mengangguk. Untungnya, dia membuat keputusan yang bijaksana, jika tidak nasib keluarga Yun akan mengkhawatirkan. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Leluhur tua keluarga He dan He Cheng Gang tertawa lagi, mata mereka penuh dengan ejekan. Setelah transmisi berakhir, mereka berpikir apakah mereka harus mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Yun Guanghui di sini. Namun, mereka tidak memiliki banyak rasa percaya diri. Karena mereka menduga bahwa Yun Zong Tian tidak akan mempercayai mereka dan mungkin bersembunyi di benda suci spasial milik Yun Guanghui. Jika hanya Yun Guanghui saja, dengan kekuatan mereka, mereka tentu akan dapat dengan mudah menghadapinya. Namun jika Yun Zong Tian juga ada di sana, maka kekuatan kedua belah pihak akan seimbang. Tidak seorang pun bisa membunuh satu sama lain. Setelah berdiskusi, mereka teringat pada naga. Meskipun orang-orang ini tidak mudah bergaul, mereka masih bisa mencobanya. Jadi, dengan mentalitas mencoba, mereka berlari ke dragons. Yang tidak mereka duga adalah bahwa setelah mendengar permohonan mereka, klan naga hanya memberi mereka waktu sejenak untuk berpikir sebelum meminjamkan senjata ilahi berdaulat. Meskipun mereka hanya meminjamkan satu, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Yun Zong Tian dan Yun Guanghui. 3505 Betapa tercelanya? Wajah Yun Zong Tian muram. Tetapi sebenarnya dia tertawa dalam hatinya. Jadi bagaimana kalau Anda memiliki naga yang membantu Anda? Keluarga Yun saya juga memiliki Qin Fei yang sebagai pendukung. Meskipun Qin Fei yang tidak sebaik naga sekarang, suatu hari nanti di masa depan, tidak bisa dipastikan siapa yang akan lebih kuat dan siapa yang akan lebih lemah. Jangan berbicara tentang masa depan, bicarakan saja tentang masa kini. Saat ini, Qin Fei yang lebih kuat dari keluarga He Anda. Dengan senjata berdaulat, Anda ingin menantang surga. Apakah itu mungkin? Tercelah. Aku tidak menyangka bahwa seorang tua sepertimu akan mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Orang yang tidak tahu akan mengira kau adalah anak berusia tiga tahun. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Apakah kamu tidak mengerti logika ini? Berlututlah. Aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Leluhur tua keluarga He memandang Qin Fei yang dan Yun Zong Tian dengan arogan, matanya penuh penghinaan, benar-benar seperti penjahat yang telah berhasil. Orang yang perlu berlutut adalah kamu. Qin Fei yang membuka mulutnya dan tertawa. Tuan kuil yang bermartabat seperti ini. Itu sungguh mengecewakan. Seorang penguasa seperti ini, meskipun tidak terlalu dihormati, setidaknya memiliki sikap seperti orang penting. Orang yang berdiri di depannya sekarang hanyalah seorang badut. Mendengar ini, He Chenggang segera menatap Qin Fei yang dan mencibir, Yun Guanghui, apakah kamu bodoh? Di hadapan senjata berdaulat, kamu masih berani bersikap sombong. Kamu yang bodoh. Benar-benar. Saya tidak bercanda. Qin Fei yang tertawa. Kamu sedang mencari kematian. Tatapan mata He Chenggang berubah dingin saat dia menatap pedang naga darah dan berteriak, bunuh dia. Namun, pedang naga darah bukan saja tidak bergerak, tetapi dia malah bertanya, apakah kau memerintahku? Tubuh He Chenggang menegang, lalu dia buru-buru merangkak dengan senyum menyanjung di wajahnya, dan berkata dengan hormat, tidak, tidak, bagaimana mungkin aku berani memerintahmu? Saya mohon kepadamu untuk membantu kami membunuh mereka. Lebih seperti itu. Pedang naga darah tersenyum dingin. Qin Fei yang tertawa dan berkata, dan di sini aku berpikir betapa hebatnya dirimu. Namun ketika persenjataan berdaulat membuka mulutnya, ia seperti seorang cucu. He Chenggang mengepalkan tinjunya dan menatap pedang naga darah dengan hormat. Tuan, tolong bunuh dia. Dentang. Pedang naga darah segera hidup kembali dan kekuatan ilahinya menyeruak ke arah Qin Fei yang dan Yun Zhong Tian seraya berkata dengan tidak senang, semut seperti kalian benar-benar membutuhkan orang terhormat ini untuk bergerak sendiri. Tanpa menunggu pedang naga darah selesai berbicara, Qin Fei yang tersenyum dan berkata, apakah maksudmu itu hanya membuang-buang bakat? Tidak buruk. Orang-orang sepertimu bahkan bukan sampah di mata penguasa ini. Pedang naga darah mencibir. Ketajamannya dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menghancurkan ratusan ribu mil bimas sakti. Itu adalah pemandangan kehancuran. Jadi di matamu, aku bahkan bukan sampah. Menarik, menarik. Qin Fei yang tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan dewa yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Apa? Ekspresi pedang naga darah berubah. Aura dewa ini tampaknya milik senjata dewa berdaulat Qin Fei yang. Ledakan. Detik berikutnya, muncullah kocokan ekor kuda. Aura dewa itu luas dan perkasa, dan terus-menerus bertabrakan dengan aura dewa pedang naga darah di bimas sakti. Itu benar-benar senjata ilahi berdaulat Qin Fei yang. Pedang naga darah terkejut. Anda, leluhur tua keluarga He dan He Chenggang juga tercengang. Benar sekali, ini adalah jebakan yang kita buat bersama Qin Fei yang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kemenangan sudah pasti? Anda tidak tahu bahwa semuanya ada dalam perhitungan kami. Yun Zongtian mencibir. Brengsek. Mundur. Pedang naga darah meraung dan membawa mereka berdua ke pintu keluar bimas sakti. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei yang mengendalikan keluarga Yun dari balik layar. Jika memang begitu, Qin Fei yang pasti tidak tahu apa-apa. Seseorang harus tahu. Qin Fei yang memiliki dua senjata dewa berdaulat dan domain pembantaian sebanding dengan senjata dewa berdaulat. Hanya dengan kekuatannya saja, itu bukan lawan Qin Fei yang dentang. Tapi pada saat ini, dengan suara ledakan keras, kastil kuno itu muncul dan langsung menutup pintu keluar bimas sakti. Pada saat yang sama, kocokan ekor kuda itu hidup kembali dan menyerang pedang naga darah dengan kekuatan dahsyat. Bajingan. Pedang naga darah meraung dan melepaskan aura keilahiannya. Leluhur tua keluarga He segera dikirim lebih dalam ke bimas sakti. Kastil kuno, kau harus menutup pintu keluar dan jangan biarkan pertempuran menyebar, jangan sampai mengejutkan senjata dewa penguasa naga lainnya. Pengocok ekor kuda, tugasmu hanya untuk menghentikan pedang naga darah. Sedangkan untuk leluhur tua keluarga He, He Chenggang, serahkan saja padaku dan Yun Song Tian untuk mengurusnya. Qin Fei yang tersenyum dingin dan setelah berbicara, dia dan Yun Song Tian menyerbu ke arah He Chenggang dan He Chenggang di kedalaman bimas sakti. Roger. Kedua senjata ilahi yang berdaulat itu menanggapi. Aura dewa dari kastil kuno itu melonjak dan langsung menutup pintu keluar bimas sakti. Anjing tua Yun, bukankah kamu tercelah? Melihat Qin Fei yang dan Yun Song Tian menyerbu ke arahnya, leluhur tua keluarga He meraung histeris, wajahnya penuh kepanikan. Mereka mengira bahwa dengan bantuan pedang naga darah, membunuh Yun Song Tian dan He Chenggang akan menjadi hal yang mudah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa keluarga Yun telah membelot ke Qin Fei yang. Pemenang mengambil semuanya, itu yang kau katakan. Namun, orang tua ini ingin bertanya kepadamu sekarang. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Yun Song Tian tertawa keras. Bukankah kamu baru saja tertawa gila? Melanjutkan. Ketika leluhur tua keluarga He mendengar ini, wajahnya berubah muram. Keadaan berubah terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, mereka masih yakin akan kemenangan. Tetapi di saat berikutnya, mereka seperti kura-kura dalam toples, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Yun Song Tian berhenti tertawa dan menatap leluhur tua keluarga Yun, berkata, kita berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi kita belum pernah benar-benar bertarung. Kesempatan hari ini cukup langka, jadi mengapa kita tidak mengesampingkan semua kekhawatiran kita dan bertarung sesuai takdir? Leluhur tua keluarga He melirik pedang naga darah. Tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Lebih-lebih lagi. Asal mereka bisa membunuh Yun Song Tian, maka sekalipun mereka mati, setidaknya mereka akan punya kambing hitam. Baiklah. Leluhur tua keluarga He mengangguk. Menggunakan teknik tambahan tingkat tertinggi, dia membawa kekuatan kematian yang mengerikan, seperti dewa kematian, dia dengan marah menyerang Yun Song Tian. Jadi dia telah menguasai hukum kematian. Qin Fei yang bergumam dan menatap Yun Song Tian, hanya melihat hukum yang dahsyat keluar dari tubuh Yun Song Tian, memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ternyata itu adalah hukum kehancuran. Tampaknya berbagai tokoh besar di alam awan langit telah menguasai hukum yang terkuat. Ledakan. Kedua pemimpin tertinggi itu bertemu dengan ledakan yang keras. Konfrontasi kekuasaan, benturan antara daging dan hukum, menghancurkan segalanya di segala arah. Gerbang neraka. Senja para dewa. Leluhur tua keluarga He meraung. Makna mendalam kelima dan makna mendalam tertinggi diaktifkan pada saat yang sama. Seperti dewa kematian neraka yang turun, galaksi berguncang, dan aura kematian membanjiri langit. Raksasa penghancur. Dewa penghancur. Tatapan mata Yun Song Tian berubah dingin. Hukum kehancuran melonjak dengan megah saat seekor binatang besar muncul, seperti binatang buas yang turun ke dunia, menyebabkan galaksi runtuh dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama. Di langit ada patung dewa yang sangat besar. Patung itu memegang tombak panjang, setinggi langit, seperti raksasa kuno, melintasi langit. Kekuatan penghancur yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Inilah makna mendalam tertinggi dari hukum kehancuran, dewa kehancuran. Ledakan. Dalam sekejap, keempat makna mendalam itu bertabrakan. Galaksi berubah menjadi kekacauan, dan ki yang kacau meraung ke segala arah, seolah-olah langit dan bumi baru saja diciptakan. Engah. Keduanya pun bersamaan memuntahkan darah, wajah mereka agak pucat. Cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan keduanya memang tidak jauh berbeda. Tepat saat Kinfei yang asyik menonton, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat He Chenggang sudah menyapu di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui dan melemparkan pukulan ke arahnya. Patriar keluarga He yang bermartabat juga ingin melancarkan serangan diam-diam. Kinfei yang terkekeh. Dia berteleportasi dan mundur seperti sambaran petir. Reaksimu cukup cepat. He Chenggang mendengus dingin. Dalam sekejap, dia telah mengaktifkan enam hukum. Ada hukum pedang, hukum cahaya, hukum bumi, hukum logam. Namun, tidak ada makna mendalam tertinggi. Dengan munculnya enam makna mendalam, lima makna mendalam juga muncul. Meskipun mereka tidak sekuat makna mendalam tertinggi, kekuatan mereka masih cukup mengejutkan. Dendam antara keluarga Yun dan keluarga He akan sepenuhnya terselesaikan hari ini. Membunuh. He Chenggang meraung, dan enam makna mendalam kelima, yang membawa kekuatan yang mengguncang dunia, melesat ke arah Qin Fei Yang dari segala arah. Apakah kamu masih mengira aku adalah Yun Guanghui? Qin Fei Yang tercengang. Tampaknya orang ini benar-benar bodoh. Memang, He Chenggang tidak curiga dengan identitasnya. Dia hanya mengira bahwa keluarga Yun sama dengan keluarga He, meminjam senjata ilahi berdaulat dari Qin Fei Yang. Alam berdaulat lingkaran besar, enam kelima yang mendalam. Jika dulu, Qin Fei Yang tidak akan berani menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung. Tapi sekarang, dia telah memahami makna mendalam tertinggi dari hukum karma dan mewarisi makna mendalam tertinggi dari hukum kehancuran. Seorang penguasa kesempurnaan seperti He Chenggang sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Memadamkan. Dia tidak melawan secara langsung. Dengan sekejap, dia menghindari enam makna mendalam. Mengapa kamu menghindar? He Chenggang meraung. Qin Fei Yang tersenyum. Jika aku tidak menghindar, kau akan langsung terbunuh. Terbunuh seketika. Ketika He Chenggang mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kekuatanmu? Apa kau pikir kau bisa membunuhku seketika? Kau pasti bercanda. Percaya saya. Saya selalu menjaga profil rendah, jadi Anda mungkin tidak tahu tentang metode saya. Qin Fei Yang terkekeh. Berhentilah berpura-pura. Jangan menghindar jika kau punya nyali. Kita telah bertempur bertahun-tahun, tetapi saya rasa kita belum pernah bertempur secara langsung. Mari kita tampil habis-habisan hari ini dan lihat siapa yang lebih kuat. He Chenggang tertawa sinis. Enam makna mendalam melonjak di sekelilingnya saat dia meninju ke arah Qin Fei Yang. Auranya cukup menakutkan. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hukum karma muncul, dan sepuluh teratai emas muncul di kehampaan di depannya. Apa? He Chenggang sudah tiba di depan Qin Fei Yang. Ketika dia melihat sepuluh teratai emas, ekspresinya berubah drastis. Itu sebenarnya adalah hukum karma, dan bahkan memiliki makna mendalam tertinggi. Lelucon macam apa ini? Kapan Yun Guanghui memahami hukum karma? Tidak ada berita sama sekali tentang masalah sebesar itu. Sementara He Chenggang masih dalam keadaan terkejut, sepuluh bunga teratai emas melesat ke arahnya. Masing-masing bunga teratai itu berkilauan seperti matahari. He Chenggang segera menjerit mengerikan saat tubuhnya terlempar seperti meteor. Dalam sekejap mata, tubuhnya berlumuran darah. Qin Fei Yang menggunakan langkah ruang waktu dan mengejar He Chenggang secepat kilat. Dia meraih cincin semesta milik He Chenggang dan dengan paksa melepaskannya dari jarinya. Ini karena He Chenggang telah menyimpan kunci pavilion senjata ilahi dan tanda identitas Yun Zhongtian di cincin semestanya. 3506. Bagaimana ini mungkin? Leluhur tua klan He menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Yun Guanghui telah menguasai hukum karma tertinggi. Itu seperti klan Yun yang tiba-tiba memiliki senjata ilahi berdaulat. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Tepat saat leluhur tua klan He teralikan, Yun Zhongtian memanfaatkan kesempatan itu dan hukum kehancuran melonjak, langsung menenggelamkan leluhur tua klan He. Ah! Terdengar jeritan kesakitan. Dalam sekejap, leluhur tua klan He dipenuhi luka-luka. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang penguasa. Baik reaksinya maupun kekuatannya, dia tidak bisa diremehkan. Tepat pada waktunya, satu set baju perang muncul di tubuhnya. Ini adalah baju besi tingkat makhluk tertinggi yang menentang surga. Pada akhirnya, ia berhasil mempertahankan kehidupan lamanya, tetapi luka-lukanya tidak dapat diabaikan. Setelah Qin Fei yang menemukan token dan kunci, dia menghancurkan cincin alam semesta dan menatap He Chenggang di seberangnya. Kapan Anda memahami hukum karma? He Chenggang bertanya dengan suara rendah. Qin Fei yang sedikit tertegun dan menatap He Chenggang tanpa daya. Aku benar-benar tidak bodoh. Apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kamu masih belum menyadari bahwa aku bukanlah Yun Guanghui. Apa? Kamu bukan Yun Guanghui. He Chenggang tertegun. Leluhur tua klan He juga menatap Qin Fei yang dengan heran. Wajah Qin Fei yang dipenuhi dengan senyum pahit. Reaksi orang-orang ini terlalu lambat. Setelah menyimpan token dan kunci, dia mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Seketika, di bawah tatapan terkejut leluhur tua klan He, penampilan aslinya dipulihkan. Kamu adalah Qin Fei yang. Keduanya meraung. Itu aku. Sepertinya kemampuan aktingku tidak buruk. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menipumu selama ini. Qin Fei yang tertawa. Brengsek. Wajah mereka sangat muram. Bagaimana mungkin orang yang galak ini? Mereka lebih suka menghadapi naga daripada orang ini. Karena segala sesuatu yang telah dilakukan orang ini selama bertahun-tahun ada di depan mereka. Menaklukkan aliansi penggarap keliling dan balai iblis, serta menghancurkan balai darah. Manakah di antara keduanya yang tidak mengejutkan? Yang terpenting, dia masih sangat muda. Kebanyakan orang di usia ini masih akan bersikap manja di depan orang tua mereka, tetapi anak ini telah menjadi eksistensi yang namanya mengguncang seluruh alam awan langit. Bahkan mereka yang lebih tua pun merasa malu dengan inferioritas mereka. Hal ini terutama berlaku untuk kelicikannya dan niat membunuhnya. Itu sungguh menakutkan. Ketika mereka melihat Qin Fei yang, mereka seperti melihat kedatangan malaikat maut. Mereka tidak dapat menahan rasa takut yang tidak dapat dihilangkan. Tidak. Selama pertukaran terakhir, bukankah seseorang mengatakan bahwa Qin Fei yang baru memahami kedalaman kelima hukum karma belum lama ini? Bagaimana dia memahami makna mendalam tertinggi secepat itu? Bakat bawaannya terlalu mengerikan. Mungkinkah dia benar-benar orang terpilih? Berlari. Leluhur tua klan He kembali sadar dan meraum dengan tegas. Kemana kamu bisa lari? Yun Zong Tian tertawa dingin saat ia melepaskan semua hukum mendalamnya. Seperti dewa iblis, ia menyerang leluhur tua keluarga He. He Cenggang juga berbalik dan melarikan diri. Dia mengaktifkan seni ilahi tingkat dukungan tertingginya secara ekstrim. Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa. Jalan keluar sungai bintang telah ditutup oleh kastil kuno, jadi kemana dia bisa melarikan diri? Kecuali dia memiliki hukum ruang waktu. Tetapi situasi saat ini tidak memberinya kesempatan untuk mengaktifkan hukum ruang waktu atau menggunakan artefak ilahi teleportasi ruang waktu untuk melarikan diri. Wuih. Qin Fei yang menggunakan langkah ruang waktu dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. He Cenggang panik dan dengan panik melarikan diri ke kedalaman sungai bintang. Kecepatannya masih lebih cepat dari Qin Fei yang. Karena kultifasi Qin Fei yang masih satu tingkat lebih rendah darinya. Dan makna mendalam tertinggi dari hukum karma dan hukum kehancuran tidak memiliki efek meningkatkan kecepatannya. Mata Qin Fei yang berbinar. Dengan lambayan tangannya, Yun Guanghui dan Serigala bermata putih muncul. Dia menunjuk He Cenggang dan berkata, Aku serahkan dia padamu. Biarkan dia hidup. Aku punya kegunaan untuknya. Tidak masalah. Pria dan Serigala itu tersenyum dingin. Yun Guanghui mengaktifkan seni ilahi tingkat dukungan tertinggi miliknya. Serigala bermata putih mengaktifkan waktu seketika dan menghilang ke kedalaman sungai bintang. Qin Fei yang dengan tegas berbalik dan mengaktifkan makna mendalam tertinggi dari hukum karma, menyerang leluhur tua keluarga He. Leluhur tua keluarga He adalah yang paling penting. Karena kunci untuk membuka pavilion senjata ilahi ada padanya. Jika dia ingin mendapat dukungan senjata ilahi berdaulat, dia harus mendapatkan kuncinya. Dan sekarang, leluhur tua keluarga He terjerat oleh Yun Zongtian. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Qin Fei yang, mari kita bicara. Melihat Qin Fei yang menyerbu, leluhur tua keluarga He langsung berteriak panik. Dalam pertarungan satu lawan satu, kultifasinya lebih tinggi dari Qin Fei yang dan dia yakin sepenuhnya bahwa dia bisa menghancurkan Qin Fei yang. Tapi sekarang, orang yang melawannya secara langsung bukanlah Qin Fei yang, melainkan Yun Zongtian. Qin Fei yang hanya membantu Yun Zongtian dari samping. Kekuatan Yun Zongtian tidak lebih lemah darinya dan dengan bantuan Qin Fei yang, cepat atau lambat dia akan jatuh. Meskipun kultifasi Qin Fei yang tidak setinggi miliknya, makna mendalam tertinggi dari hukum karma sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, sepuluh teratai emas menghancurkan langit dan melesat, aura mereka mengunci erat leluhur tua keluarga He. Kita bisa berdiskusi. Keluarga He ku juga dapat bekerja sama denganmu untuk melawan kekuatan misterius itu. Leluhur tua keluarga He meraung. Bagaimana dengan kematian He Tian? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Leluhur tua keluarga He berkata tanpa ragu, dia hanya junior yang tidak berguna. Tidak masalah. Kau benar-benar tidak berperasaan, tapi yang kuinginkan bukanlah kerjasama, tapi kepatuhan. Jika kau tunduk padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Baiklah. Saya menyerah. Leluhur tua keluarga He mengangguk tanpa ragu. Faktanya, dia paling takut pada zona pembantaian. Karena kekuatan slaughter zone sudah diketahui. Begitu Qin Fei yang mengaktifkan zona pembantaian, bahkan Dewa Surgawi tidak akan mampu menyelamatkannya. Singkatnya. Apapun yang terjadi, ia harus lolos dari malapetaka ini terlebih dahulu. Dengan sebuah pikiran, Qin Fei yang menghentikan 10 teratai emas dan melayang di atas leluhur tua keluarga He. Ia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, berhentilah melawan dan masuklah ke Laut Ki. Apa? Memasuki Laut Ki. Wajah leluhur tua keluarga He menegang. Kalau saja Qin Fei yang hanya menggertaknya sekarang, maka saat dia menghancurkan Laut Ki-nya, bukankah dia akan menjadi ikan di talenan, yang menunggu untuk dibantai oleh keduanya. Saat itu, dia bahkan tidak punya hak untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sepertinya Anda tidak bersungguh-sungguh dalam mengirimkan. Mata Qin Fei yang berkilat dingin saat 10 teratai emas turun. Pada saat yang sama, Yun Zong Tian juga mengaktifkan kedalaman tertinggi hukum kehancuran, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia saat ia menyerbu. Ledakan. Menghadapi dua kedalaman tertinggi, leluhur tua keluarga He tidak berani ceroboh. Enam kedalaman tertinggi yang telah dikuasainya muncul satu demi satu. Di antara semuanya, hukum kematian yang paling mendalam bertentangan dengan hukum kehancuran milik Yun Zong Tian. Lima kedalaman tertinggi lainnya bertentangan dengan hukum sebab akibat Qin Fei yang. Karena dia harus menghadapi musuh kuat seperti Yun Zong Tian secara langsung. Jika tidak, hukum penghancuran Yun Zong Tian saja sudah cukup untuk membunuhnya dalam hitungan menit. Namun, meskipun leluhur tua keluarga He menghalangi hukum penghancuran Yun Zong Tian, dia tidak dapat menghalangi hukum sebab akibat Qin Fei yang. Karena kedalaman kelima saja tidak sebanding dengan kedalaman tertinggi dari hukum sebab akibat. Lima kedalaman tertinggi dimusnahkan di tempat. Sepuluh teratai emas itu seakan membelah langit dan bumi saat mereka melesat ke arah leluhur tua keluarga He. Retakan. Setelah pertarungan panjang, baju zirah perang leluhur tua keluarga He akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping dengan suara retakan yang keras. Setelah itu, sepuluh teratai emas meledak dengan kekuatan penghancur yang menenggelamkan leluhur tua keluarga He. Bahkan jika kultivasinya lebih tinggi dari Qin Fei yang dengan satu ranah kecil, tetap saja sulit baginya untuk menghalangi kekuatan sepuluh teratai emas. Tubuhnya tercabik-cabik saat darahnya mewarnai kehampaan menjadi merah. Itu juga pada saat ini. Yun Zhong Tian melangkah maju dan langsung mendarat di depan leluhur tua keluarga He, meraih cincin semesta di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain dan kekuatan tak terlihat meluncur keluar, menghantam kepala leluhur tua keluarga He. Ah! Dengan teriakan melengking, kepala leluhur tua keluarga He meledak seperti semangka. Seberkas cahaya melesat keluar dari kabut darah, wajahnya dipenuhi kengerian saat dia melarikan diri ke kedalaman galaksi tanpa menoleh ke belakang. Inilah jiwa leluhur tua keluarga He. Yun Zhong Tian melambaikan tangannya dan melemparkan cincin semesta kepada Qin Fei yang. Kemudian, menggunakan seni ilahi pendukung penentang surga tingkat tertinggi, dia melangkah di depan jiwa leluhur tua keluarga He dan mencibir, menurutmu kemana kamu akan pergi? Jangan! Jangan bunuh aku! Pak tua Yun! Tidak tidak tidak, kakak Yun! Kedua keluarga kita telah menjadi mitra selama bertahun-tahun dan leluhur kita sedekat saudara. Bahkan jika Anda tidak memberi saya muka, dapatkah Anda memberi saya jalan keluar? Jiwa leluhur tua keluarga He memohon lagi dan lagi. Jika sebelumnya, tubuh fisiknya belum hancur dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun kini, yang tersisa hanyalah jiwanya. Belum lagi Yun Zhong Tian, bahkan Qin Fei yang pun dapat menghancurkannya hanya dengan lambayan tangannya. Karena Qin Fei yang telah memahami makna terdalam dari hukum tertinggi. Sedekat saudara Wajah Yun Zhong Tian menunjukkan sedikit ejekan saat dia mencibir, pada awalnya, leluhur kedua keluarga kita memang sedekat saudara. Namun ketika kuil suci stabil, didorong oleh ambisi dan keinginan, mereka berselisih satu sama lain. Sejak saat itu, kedua keluarga kita seperti api dan air. Sekarang, kamu masih punya keberanian untuk mengatakan ini padaku. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara kedua keluarga kami memang sangat baik. Jika kau melepaskanku, aku akan memberimu senjata ilahi berdaulat dan kendali kuil ilahi dengan kedua tangan. Aku juga berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keluarga He ku akan menjadi cabang keluarga Yunmu. Leluhur tua keluarga He memohon. Cincin semestamu sudah berada di tangan Qin Fei yang, apakah aku masih membutuhkanmu untuk menyerahkan kendali kuil suci? Kita akan membicarakannya nanti. Bukankah kau mengatakan sebelumnya bahwa keluarga Yun ku akan menjadi cabang keluarga Hemu? Yun Zongtian menatapnya dengan tatapan main-main. Aku hanya bercanda. Apakah kamu menanggapinya dengan serius? Keluarga Yunmu adalah keluarga nomor satu di benua selatan. Selama ini, keluarga Yunmulah yang menyerah pada keluarga He kami. Kakak Yun, tolong beri aku kesempatan. Aku pasti akan membantumu dengan baik dalam mengelola kuil suci dan benua selatan. Leluhur tua keluarga He tidak ragu untuk menurunkan harga diri dan martabatnya untuk berlutut di hadapan Yun Zongtian seperti seekor anjing, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Di mana sikap keluarga nomor satu di benua selatan? Jika orang luar ada yang melihat ini, mereka pasti akan tercengang. Maaf, orang tua ini tidak membutuhkan bantuanmu. Kita akan membicarakannya nanti. Jika sekarang kau jadi aku, apakah kau akan membiarkan orang tua ini pergi? Yun Zongtian tertawa dingin, kekuatan sucinya meraung saat ia menghantamkan telapak tangan ke arah jiwa leluhur tua keluarga He. 3507. Leluhur tua klan He gemetar. Dia segera berbalik dan berlari di depan Qin Fei Yang. Dia memeluk paha Qin Fei Yang dan memohon, Saudara Qin, ini salahku. Aku seharusnya tidak berkolusi dengan orang-orang itu. Kamu orang hebat yang tidak mengingat kesalahan orang rendahan. Qin Fei Yang menendangnya menjauh dan berkata dengan acu tak acu, pada saat itu, sebelum He Tian menghancurkan dirinya sendiri, aku telah memberikan kesempatan pada klan He mu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Ya, ya, ya. Ini semua salahku. Aku bajingan yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Lihat, aku memiliki hukum kematian, dan aku memiliki makna yang sangat dalam. Aku pasti bisa membantumu. Perlakukan aku seperti anjing saja. Apa kau bisa mengasihaniku? Leluhur tua klan He dengan putus asa merangkak di depan Qin Fei Yang dan memohon berulang kali. Bisakah kamu sedikit tabah? Bagaimanapun juga, kau adalah kepala kuil. Qin Fei Yang tidak berdaya. Ketika leluhur tua klan He mendengar ini, dia benar-benar ingin mengutuk. Bisakah tulang punggung dimakan? Pada saat ini, Yun Zhong Tian berjalan mendekat dengan aura pembunuh, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Qin, kamu harus menyerahkan orang ini kepada orang tua ini, karena bagi orang tua ini, tidak ada yang lebih memuaskan daripada membunuhnya. Jangan. Leluhur tua klan He gemetar, menatap Qin Fei Yang, dan berseru, Saudara Qin, jangan, aku mohon, berikan aku jalan keluar, aku bersedia menyerahkan semua milik klan He kepadamu. Qin Fei Yang tetap diam. Mata Yun Zhong Tian dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Karena dia tahu bahwa jika bukan karena Qin Fei Yang, dia tidak akan mampu melakukan ini. Dan sekarang, orang yang berlutut dan memohon belas kasihan jelas bukan leluhur tua klan He, tetapi dia memadamkan. Pada saat ini, Yun Guanghui dan serigala bermata putih menerobos udara. He cenggang ditangkap oleh Yun Guanghui, seperti anjing mati, lemas dan tak berdaya di udara. Selesai. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Yun Guanghui dengan santai melemparkan He cenggang ke samping leluhur tua klan He. Kami juga sudah menyelesaikannya. Qin Fei Yang terkekeh. Serigala bermata putih itu melirik leluhur tua klan He dan berkata dengan nada meremehkan, Mari kita bicarakan tentangmu. Bagaimanapun, kamu adalah ahli yang hebat. Mengapa kamu begitu lemah? Aku bukan tandinganmu. Leluhur tua klan He tersenyum meminta maaf. Betapa tidak tahu malunya. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan. Sementara itu, ketika He cenggang melihat leluhur tua telah jatuh ke kondisi seperti itu, keputus asaan di matanya meningkat. Senior Yun, silakan ikut denganku. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua dan matanya berbinar saat dia menatap Yun Zhong Tian dan bertanya sambil tersenyum. Yun Zhong Tian menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berbalik untuk berjalan ke samping. Yun Zhong Tian masih sedikit bingung saat dia dengan cepat mengikutinya. Qin Fei Yang menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Yun Zhong Tian sambil menyampaikan suaranya kepadanya, Senior, orang yang jujur tidak akan menggunakan tipu daya. Aku tidak ingin membunuh mereka sekarang. Mengapa Yun Zhong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening? Karena mereka masih berguna. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Apa gunanya? Yun Zhong Tian bertanya dengan curiga. Hei Chenggang jelas tidak memiliki banyak nilai. Namun, leluhur lama klan Hei, jika digunakan dengan benar, masih bisa sangat berharga. Karena sekarang, dia telah mendapatkan kepercayaan dari para naga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Yun Zhong Tian sedikit terkejut dan berpikir sejenak sebelum bertanya, Maksudmu, membiarkan dia menjadi mata-mata kita? Senior memang senior, mampu melihatnya hanya dengan sedikit petunjuk. Itu benar. Naga tidak semudah itu untuk dihadapi. Jika kita bisa menempatkan mata-mata di samping mereka, bagi kita, itu pasti akan sangat berguna. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya terang. Tetapi, apakah orang bermarga dia ini benar-benar akan tunduk kepada kita? Lagi pula, pedang naga darah itu telah mengawasi sepanjang waktu. Jika saatnya tiba, bukankah ia akan memberitahu putri dan pangeran naga? Yun Zhong Tian bertanya. Aku punya cara untuk mengendalikan leluhur tua klan Hei. Dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Adapun pedang naga darah. Saya punya rencana yang berani. Kata Qin Fei Yang. Rencana apa? Yun Zhong Tian bingung. Taklukkan dan gunakan untuk kami. Qin Fei Yang berhenti sejenak setelah setiap kata, seperti suara guntur yang tiba-tiba menghantam pikiran Yun Zhong Tian. Dia benar-benar ingin menaklukkan senjata ilahi berdaulat naga. Itu sedikit keterlaluan. Bagaimana senjata ilahi yang berdaulat dapat ditundukkan dengan mudahnya? Di samping itu. Bahkan jika senjata ilahi berdaulat mengenali tuannya dengan setetes darah, itu tidak akan dapat mengikatnya. Bagaimana jika ia mengatakan akan tunduk, tetapi ada sesuatu yang mencurigakan di dalam hatinya. Qin Fei Yang menyampaikan suaranya sambil tertawa, Aku tahu kekhawatiranmu. Aku juga punya cara untuk mengendalikan senjata ilahi berdaulat, seperti halnya sapu ekor kuda. Bukankah sekarang ia menuruti semua perintahku? Hem. Mendengar itu, Yun Zhong Tian menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Sebentar lagi, kau akan melihat bagaimana aku mengendalikannya. Namun sebelum itu, aku ingin kau membiarkan leluhur tua klan He pergi terlebih dahulu. Tentu saja. Fei Tua telah memberi tahu junior ini tentang dendam antara kedua klan kalian. Jika kau bersikeras membunuhnya, junior ini tidak akan menghentikanmu. Kau juga tidak perlu mempertimbangkan masalah menghancurkan hubungan di antara kita. Junior ini bukan orang seperti itu. Bagaimanapun juga, junior ini menghormati pilihanmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ketika Yun Zhong Tian mendengar kata-kata itu, hatinya sedikit tersentuh. Karena dengan tingkat kekuatan Qin Fei Yang saat ini, dia tidak perlu meminta persetujuannya untuk menjaga leluhur lama klan He tetap hidup. Dan bahkan jika Qin Fei Yang melakukannya, dia tidak akan berani mengeluh. Tetapi, Qin Fei Yang tidak menggunakan metode yang begitu kuat tetapi memilih untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu. Itu menunjukkan bahwa Qin Fei Yang memperlihatkan sikap hormat kepadanya. Dihormati oleh orang lain, tentu saja merupakan hal yang sangat membahagiakan. Demikian pula. Jika orang lain menghormati Anda, Anda juga harus menghormati mereka. Itu adalah kualitas paling dasar dari menjadi seorang manusia. Yun Zhong Tian menatap leluhur tua klan He dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum dia mentransmisikan suaranya. Baiklah. Selama itu bermanfaat bagi rencanamu, sedikit dendam pribadi ini dapat dikesampingkan untuk saat ini. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Tapi, apapun yang terjadi, keberanian, karakter, dan perilaku yang ditunjukkan Yun Zhong Tian selama ini patut dihormati dan dipercaya. Dia bahkan dapat digambarkan sebagai seorang yang berbudil luhur dan berwibawa. Mereka berdua kembali ke sisi serigala bermata putih dan Yun Guang Hui. Serigala bermata putih menatap mereka berdua dengan curiga dan bertanya, rencana jahat apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Tidak bisakah kau tidak berbicara kasar seperti itu? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan menatap leluhur tua klan He dan He Chenggang sebelum dia berkata sambil tersenyum, saya telah membicarakan hal ini dengan tetua Yun dan dia dapat memberi anda jalan keluar. Benar-benar. Mendengar itu, mereka berdua sangat gembira. Qin Fei Yang kemudian berkata, tetapi kalian berdua adalah orang pintar dan kalian seharusnya tahu bahwa aku punya syarat. Aku tahu, aku tahu. Berikan saja perintahmu kepada kami. Leluhur tua klan He menganggupkan kepalanya berulang kali. Dia tidak peduli dengan hal lain terlebih dahulu, yang penting dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri terlebih dahulu. Kalian berdua bersumpah. Mulai sekarang, kamu akan melayaniku dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Begitu saja. Keduanya tercengang dan segera mengangkat tangan untuk mengumpat. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Yang ku inginkan bukanlah sumpah serapah yang tak ada bedanya dengan kentut. Biarkan aku mengajarimu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memberi tahu mereka berdua cara membuat sumpah darah. Jadi, mereka berdua mengikuti cara Qin Fei Yang dan mengucapkan sumpah darah satu demi satu. Apa yang berbeda dari sumpah ini? Yun Zong Tian dan Yun Guanghui memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Itu berbeda. Kau akan segera melihat dampak dari pelanggaran sumpahmu. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam dan melirik leluhur tua klan He dan He Chenggang. Tiba-tiba, sinar hukuman surgawi jatuh dari langit dan langsung menuju He Chenggang. Mundur. Teriak Qin Fei Yang. Sekelompok orang itu segera mundur, termasuk leluhur tua klan He, meninggalkan He Chenggang yang panik dan bingung. Mengapa ada hukuman surgawi? Ah! Dengan teriakan, He Chenggang dihancurkan di tempat. Ini. Yun Zong Tian dan Yun Guanghui tercengang. Terutama leluhur tua klan He, matanya hampir keluar. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan sumpah sebelumnya? Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat leluhur tua klan He. Dia tersenyum, kau sangat beruntung, tahu. Meskipun kau telah tunduk di permukaan, setidaknya untuk saat ini, kau tidak memiliki niat untuk mengkhianatiku. Jika tidak, yang akan dihukum oleh surga bukan hanya He Chenggang, tetapi kau juga. Itu benar-benar ada hubungannya dengan sumpah. Mata leluhur tua klan He bergetar. Itu benar. Sumpah ini disebut sumpah darah. Sumpah darah berbeda dengan sumpah biasa. Karena sumpah darah akan menjadi kenyataan. Tahukah kau mengapa si kumis ekor kuda begitu setia padaku? Itu. Itulah sebabnya mengapa sumpah darah itu mengikat. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Leluhur tua klan He bergumam. Semua pikiran di hatinya lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan rasa takut dan rasa hormat. Jika senjata ilahi berdaulat pun dapat diikat, maka tidak perlu lagi menyebut dia. Pada saat yang sama, Yun Zhong Tian dan Yun Guang Hui saling berpandangan, dan rasa hormat muncul di hati mereka. Dua senjata ilahi berdaulat, domain pembantaian, misteri tertinggi hukum karma, dan segala macam teknik rahasia untuk mengendalikan orang lain. Untungnya, mereka tidak menjadi musuh dengan pria ini. Kalau tidak, dengan cara pria ini, akan mudah jika dia ingin berurusan dengan klan Yun. Mereka masih belum tahu seberapa kuat ras naga, tetapi mereka sangat memahami dan merasakan betapa mengerikannya Qin Fei Yang. Ini adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa mereka jadikan musuh. Mereka akhirnya mengerti mengapa aliansi kultifator nakal dan istana iblis telah banyak membantu Qin Fei Yang di masa lalu. Di satu sisi, itu adalah kekaguman. Di sisi lain, itu adalah rasa hormat. Tunggu. Tiba-tiba, Yun Zhong Tian mengerutkan kening, menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Ku dengar kau berselisih dengan istana iblis dan aliansi penggarap bajingan. Qin Fei Yang melirik pedang naga darah yang masih bertarung dengan sapu ekor kuda dan berkata dengan suara rendah, aku akan menceritakannya nanti. Serigala bermata putih, temani senior Yun ke istana dewa segera dan dapatkan senjata dewa berdaulat. Aku akan membutuhkan bantuannya nanti. Oke. Serigala bermata putih mengangguk. Tunggu. Kita belum mendapatkan daftar mata-matanya, kan? Yun Guanghui tiba-tiba berkata, Qin Fei Yang menatap Yun Guanghui dan menyerahkan token dan kunci kepada Yun Zhong Tian. Ia menatap manusia dan serigala itu dan berkata, kalian berdua pergi dulu. Oke. Yun Zhong Tian menganggup dan memberikan satu set koordinat kepada serigala bermata putih. Serigala bermata putih segera membuka lorong ruang waktu dan manusia serta serigala itu menyerbu masuk seperti kilat. Qin Fei Yang menatap Yun Guanghui dan menunjuk leluhur tua klan He sambil tersenyum, dia pasti tahu. Yun Guanghui mendengar ini dan langsung menatap leluhur tua klan He. Mata-mata apa? Leluhur tua klan He merasa curiga. Mengapa kamu bertingkah bodoh? Dia mata-mata yang klan He muatur di klan Yun kami. Kata Yun Guanghui dengan marah. 3.508 Begitulah kenyataannya. Leluhur tua klan He menganggup dan berkata, aku tahu sedikit. Sedikit. Yun Guanghui mengerutkan kening. Ya. Saya hanya kenal beberapa orang penting. Contohnya, komandan pengawal klan Yun. Dia adalah mata-mata klan He. Kata leluhur tua klan He. Apa? Komandan pengawal sebenarnya adalah mata-mata klan He. Yun Guanghui terkejut. Itu benar. Kami menyuapnya dengan artefak yang menantang surga. Sayalah yang meminta He Cenggang untuk menangani masalah ini secara pribadi. Leluhur tua klan He menganggup. Bajingan. Serigala bermata putih. Yun Guanghui mengepalkan tangannya. Qin Fei Yang menatap Yun Guanghui dan bertanya, Apakah kamu memercayai komandan penjaga? Dalam klan seperti kami, tidak banyak kepercayaan. Namun, saya memiliki hati nurani yang bersih. Pada tahun-tahun awal, saya tidak hanya memberinya banyak sumber daya, tetapi saya juga membiarkannya memasuki susunan waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tapi aku tidak menyangka dia akan menghianati klan Yun. Setelah mengetahui hal ini, bahkan Yun Guanghui yang lembut pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Wajahnya sehitam air. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Begitulah dunia. Sekalipun Anda tulus terhadap orang lain, Anda mungkin tidak dapat menukarnya dengan ketulusan mereka. Karena itu, setiap orang yang setia kepadanya adalah harta yang berharga. Dia harus menghargai mereka. Qin Fei Yang menatap leluhur tua klan He dan bertanya, ada berapa banyak orang seperti komandan penjaga? Sebelas. Mereka semua memegang posisi penting di klan Yun. Aku bisa memberimu daftarnya saat waktunya tiba. Sedangkan untuk kentang goreng kecil lainnya, aku tidak yakin. Karena kentang goreng kecil biasanya ditangani oleh He Chenggang dan He Cheng Kiang. Kata leluhur tua klan He. Dia Cheng Kiang. Qin Fei Yang curiga. He Chenggang dan He Cheng Kiang adalah saudara. Yang pertama adalah yang tertua dan yang kedua adalah yang kedua. Urusan klan He saat ini ditangani oleh mereka berdua. Yun Guanghui menjelaskan. Kalau begitu, kita harus menemukan He Cheng Kiang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu mudah. Selama aku memberi perintah, dia akan dengan patuh membuat daftar dan menyerahkannya kepadaku. Ketika leluhur tua klan He melihat bahwa kesempatan untuk melakukan perbuatan baik telah tiba, dia segera membuka mulut dan tertawa. Baiklah. Saya serahkan masalah ini padamu. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Leluhur tua klan He bertanya. Jika kita kembali sekarang, jangan biarkan para naga menemukan kita. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum memanggil Snowflake. Temani dia kembali ke keluarga He. Jika dia berani melakukan trik apapun, bunuh dia segera. Snowflake sudah lebih dari cukup untuk menghadapi leluhur tua klan He yang hanya memiliki jiwa keilahiannya yang tersisa. Bagaimana mungkin aku berani memainkan trik sekarang? Leluhur tua klan He tersenyum pahit. Itu belum tentu benar. Yun Guanghui mendengus dan menatap Qin Fei Yang. Apakah kamu ingin aku pergi bersamanya? Tidak perlu. Terlalu banyak orang bisa menimbulkan masalah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap Snowflake. Aku serahkan padamu. Tidak masalah. Kepingan salju menyeringai. Karena tubuh leluhur lama klan He telah hancur, dia tidak dapat menghidupkan kembali batu pesan ilahi, jadi dia harus kembali sendiri. Setelah leluhur tua klan He dan Snowflake pergi, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pedang naga darah. Pedang naga darah sudah lama ingin melarikan diri. Namun, menghadapi blokade kastil kuno dan belitan pengocok ekor kuda, hampir mustahil untuk melarikan diri dari sungai bintang. Berhenti. Qin Fei Yang berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi jelas tersampaikan ke dalam pikiran roh senjata dari sapu ekor kuda dan pedang naga darah. Kedua senjata dewa itu berhenti bertarung di saat yang sama dan melayang di kehampaan. Qin Fei Yang membawa Yun Guanghui ke pengocok ekor kuda dan tersenyum pada pedang naga darah. Apakah kamu masih perlu berjuang? Tidak mudah bagimu untuk menghancurkanku dengan dua senjata suci ini. Roh senjata pedang naga darah menyeringai. Saya mengakuinya. Kastil kuno perlu menyegel sungai bintang, jadi aku tidak bisa bertarung langsung. Tapi kalau kamu pikir kamu punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku, kamu salah besar. Tatapan mata Qin Fei Yang berubah dingin, dan domain pembantaian pun terbuka seketika. Jantung pedang naga darah bergetar. Qin Fei Yang berkata dengan enteng, meskipun aku suka bersikap masuk akal, jika aku bertemu dengan pria yang keras kepala, aku tidak keberatan menggunakan cara yang keras. Faktanya, Qin Fei Yang tidak memiliki cukup darah untuk memberi makan domain pembantaian. Karena laut darah wilayah barat hampir kosong saat dia bertarung dengan pangeran naga pertama. Namun, pedang naga darah tidak mengetahui hal ini. Sekalipun dia tidak menumpuk kekuatan domain pembantaian, selama domain pembantaian dibuka, itu masih dapat menghalangi pedang naga darah. Pedang naga darah tidak dapat menahan rasa panik ketika mendengar ini. Dia juga merasakan tekanan yang besar dan berkata dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Tundukkan padaku. Qin Fei Yang tersenyum. Dalam mimpimu. Pedang naga darah berteriak dengan marah. Bagi yang lain, menginginkan senjata ilahi dominator untuk tunduk pada mereka tidak ada bedanya dengan mimpi, tetapi apakah menurutmu aku bisa melakukan hal yang sama? Aku yakin kau pernah mendengar tentang dua senjata ilahi dominator, pedang suci naga es dan pedang dewa naga surgawi. Mereka jatuh ke tanganku. Jika kau ingin mengikuti jejak mereka, aku tidak keberatan membantumu. Qin Fei Yang tertawa. Ketika pedang naga darah mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah bisa memahamiku setelah beberapa konfrontasi ini. Sejujurnya, pangeran dan putri naga bukanlah tandinganku bahkan jika mereka bergabung. Bahkan bisa dikatakan bahwa jika bukan karena senjata ilahi dominator yang melindungi mereka, siapa tahu berapa kali mereka akan mati. Ada pepatah bagus, burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Sekalipun kamu ingin membantu, bukankah seharusnya kamu membantu seseorang yang layak menerima bantuanmu. Belum lagi hal-hal lain, setidaknya aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mengatakan kata-kata seperti itu hanya menunjukkan bahwa kau adalah seekor katak di dasar sumur, karena kau tidak mengerti kekuatan para naga. Pedang naga darah mendengus. Salah. Aku tidak pernah meragukan kekuatan naga, dan aku tidak cukup sombong untuk meremehkan keberadaan naga. Tetapi saya masih percaya bahwa manusia dapat menaklukkan alam. Dulu di dunia kuno, saat aku menghadapi kelan naga, aku sama seperti sekarang. Aku seperti semut, yang terus berlari. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bukankah naga di alam kuno juga mati di tanganku? Jika bukan karena naga es pada saat kritis, istri dan anaknya pasti sudah berada di alam kuno. Lagi. Kultifasiku saat ini memang kalah dengan naga. Tetapi. Kamu bisa bertanya-tanya, sudah berapa lama aku berada di alam awan langit. Namun kini, aku telah melangkah ke alam penguasa sempurna dan menguasai dua hukum tertinggi. Apakah kau pikir aku tidak punya harapan untuk mengejar naga atau bahkan melampaui mereka? Nada bicara Kinfei yang sangat tenang, tetapi Yun Guanghui dan tiga senjata ilahi penguasa dapat merasakan keyakinan yang kuat. Hanya masalah waktu sebelum dia mengejar para naga dan melampaui mereka. Namun secara relatif, Yun Guanghui bahkan lebih terkejut. Dia selalu mengira bahwa hukum tertinggi yang dikuasai Kinfei yang adalah hukum karma, dan dia baru memahami hukum kelima yang mendalam. Hal ini juga diketahui dunia. Namun sebelumnya, ketika Kinfei yang tiba-tiba mengungkapkan kedalaman tertinggi dari hukum karma, hal itu telah membuatnya takut. Tetapi dia tidak menduga hal itu. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari dua hukum tertinggi. Ini sungguh mengerikan. Apakah dia masih manusia? Jangan bicara tentang aku dulu. Mari kita bicara tentang serigala bermata putih. Sekarang setelah kamu menguasai empat hukum tertinggi, bukankah itu cukup mengejutkan? Kinfei yang menatap pedang naga darah dan tersenyum. Apa? Kedalaman tertinggi dari empat hukum tertinggi? Pikiran Yun Guanghui berdengung. Monster macam apa ini? Masing-masing lebih abnormal daripada yang lain. Pedang naga darah terdiam. Sebenarnya, tidak sulit untuk memilih. Naga sangat kuat, tetapi apakah mereka menguasai dunia? Tidak, tapi aku, Kinfei yang, melakukannya. Naga memiliki banyak senjata ilahi berdaulat, tetapi apakah mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata ilahi berdaulat dalam waktu sesingkat mungkin? Mereka tidak melakukannya, tapi aku melakukannya. Baik itu manusia atau senjata ilahi berdaulat, kita tidak bisa hanya melihat masa kini. Kita harus melihat jangka panjang dan melihat siapa yang memiliki potensi nyata dan layak untuk diikuti. Meskipun aku, Kinfei yang, bukanlah orang baik, aku selalu memiliki hati nurani yang bersih terhadap segala sesuatu di sekitarku. Di mata para naga, entah itu senjata ilahi yang berdaulat atau senjata ilahi yang menentang surga, itu hanyalah sebuah alat yang bisa digunakan. Tapi di mataku, kalian semua adalah temanku. Aku menghormati dan mengagumi kalian. Mungkin sekarang kau tidak akan percaya. Lagi pula, kita tidak banyak berhubungan, tapi kau bisa mencoba memahamiku terlebih dahulu. Jika pada akhirnya kau tahu bahwa aku bukan orang seperti itu, aku tidak akan menghentikammu jika kau ingin pergi. Kata Kinfei yang. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Saluran transmisi ruang waktu muncul, dan serigala bermata putih dan Yun Zongtian kembali. Yun Zongtian bersemangat tinggi, semangatnya sehat dan kuat saat ia terbang untuk berdiri di hadapan Kinfei yang. Dengan lambayan tangannya, sebuah pedang lebar hitam muncul, panjangnya sekitar 2 meter dan lebarnya 4 jari. Gagang pedang itu berbentuk seperti kerangka, memancarkan aura kematian. Ini adalah senjata ilahi kedaulatanmu. Kinfei yang menatap pedang lebar hitam itu dan bertanya. Itu benar. Pedang ini disebut pedang malaikat maut. Yun Zongtian mengangguk. Kinfei yang menatap pedang malaikat maut dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku berharap bisa bertemu denganmu di masa depan. Terima kasih kembali. Roh pedang malaikat maut pun menjawab. Suaranya seperti mayat hidup dari neraka, memperlihatkan ketidakpedulian yang kejam. Kinfei yang menoleh untuk melihat pedang naga darah dan berkata sambil tersenyum, sekarang kita memiliki 3 senjata ilahi berdaulat dan domain pembantaian, kau tidak punya peluang. Bahkan jika kastil kuno tidak menutup sungai bintang, kita masih bisa menghancurkanmu sebelum rekan-rekanmu tiba. Pedang naga darah bergetar sedikit, dan emosi panik menyebar. Jangan ragu lagi. Cobalah untuk mengenalku. Saya jamin Anda tidak akan pernah menyesali keputusan Anda hari ini. Kinfei yang tersenyum tipis dan mengundangnya dengan ekspresi ramah. Pedang naga darah merenung sejenak, lalu akhirnya mendesah tak berdaya dan berkata, apakah aku punya pilihan? Tidak. Kinfei yang tersenyum. Baiklah. Namun, jangan lupakan janjimu. Jika aku ingin pergi di masa depan, kau tidak bisa menghentikanku. Kata pedang naga darah dengan suara yang dalam. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang mengecewakanmu, kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku akan mengambil inisiatif untuk mengusirmu. Kata Kinfei yang. Kalau begitu, itu sebuah janji. Setelah pedang naga darah selesai berbicara, dia segera menarik auranya. 3.509. Mendengar ini, Kinfei yang, Yun Guanghui, dan Yun Zhongtian semuanya tersenyum. Mata serigala bermata putih berbinar saat dia menatap Kinfei yang dan berkata, siapa yang tahu kalau ini taktik menunda? Apa maksudmu? Pedang naga darah segera berkata dengan marah. Jangan gelisah. Senjata ilahi berdaulat sepertimu selalu dalam bahaya. Tanpa batasan tertentu, siapa yang berani menjagamu di sisi mereka? Jadi, kamu harus membuat sumpah darah. Serigala bermata putih itu mencibir. Sumpah darah. Pedang naga darah terdiam. Sebelumnya, ketika He Cenggang dan leluhur keluarga He membuat sumpah darah, ia juga menyadarinya. Ini adalah sumpah beracun yang akan menjadi kenyataan. Begitu dia membuat sumpah darah, bukankah dia akan sepenuhnya terikat pada Kinfei yang dan yang lainnya? Di masa depan, bahkan jika dia pergi, itu harus bergantung pada Kinfei yang. Terus terang saja. Dia juga tidak mempercayai Kinfei yang. Kata-katanya terdengar bagus sekarang, dan dia bisa pergi kapan saja dia mau. Tapi bagaimana jika dia berbohong padanya? Kamu tidak berani. Kamu bersalah. Saya pikir Anda membodohi kami. Serigala bermata putih itu mencibir. Siapa bilang aku tidak berani? Tapi bisakah kau percaya padaku? Saat aku bersumpah darah, sekalipun kau mengingkari kata-katamu, apa yang dapat kulakukan? Aku hanya bisa tunduk pada belas kasihanmu. Pedang naga darah meraung. Kami dapat memahami perasaan Anda. Tapi tolong pahami kami. Sumpah darah jelas diperlukan. Kalau tidak, aku tidak akan berani menahanmu di sisiku. Singkatnya, percayalah padaku. Aku selalu menepati janjiku. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada si pengocok ekor kuda. Apakah aku pernah memaksanya melakukan sesuatu selama bertahun-tahun? Kinfei yang menatap pedang naga darah dan tersenyum. Pedang naga darah terdiam lagi. Ia benar-benar tidak berani menyentuh sumpah darah. Seperti yang kau katakan sebelumnya, kau tidak punya pilihan sekarang. Kau hanya bisa memilih untuk percaya pada Kinfei yang. Sejujurnya, aku selalu tidak senang dengan Kinfei yang. Namun, aku tidak dapat menyangkal bahwa dia memang pemuda yang cukup baik. Paling tidak, aku belum pernah melihat orang yang lebih penyanyang daripada dia. Kata Horsetai Lewis tiba-tiba. Mendengar ini, pedang naga darah berjuang sejenak dan mendesah. Baiklah, aku akan membuat sumpah darah. Setelah sumpah darah selesai, kastil kuno itu melepas segel di sungai bintang. Dia terkeke dan berkata, bukankah ini akhir yang bahagia? Huff! Pedang naga darah mendengus dan berkata kepada Kinfei yang, aku memilih untuk mempercayaimu, jadi tolong jangan mengecewakanku. Masa depan masih panjang, Anda akan melihatnya. Kinfei yang tersenyum. Suara mendesing. Pada saat ini, terowongan teleportasi ruang dan waktu lainnya muncul. Snowflake membawa kembali leluhur lama keluarga He. Yun Guanghui menatap Snow dan bertanya, bagaimana? Snowflake berkata, aku punya daftarnya. Daftar itu ada di tangannya. Yun Guanghui segera berlari ke depan Patriark He dan mengulurkan tangannya. Berikan padaku. Patriark He menyerahkan sebuah buku yang tampak seperti buku catatan kepada Yun Guanghui. Yun Guanghui segera membukanya. Setiap halamannya dipenuhi dengan nama-nama yang padat. Yun Guanghui membolak balik halaman buku itu satu per satu. Semakin banyak dia membaca, semakin muram raut wajahnya. Yun Zhongtian juga berjalan mendekat dan melihat ke bawah. Wajahnya segera berubah muram. Tiga halaman pertama saja berisi tidak kurang dari lima puluh orang. Dan beberapa dari mereka sekarang memegang posisi penting di keluarga Yun. Qin Fei Yang melihat ekspresi keduanya dan mengirimkan transmisi suara, tampaknya jumlah mata-mata dan posisi mereka di keluarga Yun telah melampaui imajinasi mereka. Jelas sekali. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Patriark He juga memperhatikan pedang naga darah yang patuh di sampingnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, apakah pedang naga darah telah ditundukkan? Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Mata Patriark He bergetar. Dia benar-benar kuat. Dia berkata bahwa dia akan menaklupkan pedang naga darah dan dia benar-benar melakukannya. Dengan cara ini. Kastil kuno, sapu ekor kuda, pedang naga darah, pedang malaikat maut. Bukankah Qin Fei Yang memiliki empat senjata ilahi berdaulat? Empat senjata ilahi berdaulat. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepalanya mati rasa. Bajingan-bajingan itu. Aku ingin membunuh mereka semua, tidak membiarkan satu pun hidup. Tiba-tiba, Yun Guanghui meraung, tangannya yang besar memegang daftar itu erat-erat, wajahnya penuh dengan kesuraman. Berapa banyak? Qin Fei Yang melirik Yun Guanghui dan bertanya pada Yun Songtian. Lebih dari 300 orang. Yun Songtian menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Yun memiliki begitu banyak mata-mata. Awalnya ia mengira jumlah orangnya paling banyak 100 orang, tetapi kini jumlahnya tiga kali lipat. Jika orang-orang ini tidak disingkirkan, saat perang dengan keluarga He meletus di kemudian hari, akibatnya tidak akan terbayangkan. Qin Fei Yang diam-diam terdiam. Dia juga terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu berapa banyak mata-mata yang diatur keluarga Yun di keluarga He. Lebih dari 70 orang. Yun Songtian tersenyum pahit. Itu beberapa level lebih rendah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap leluhur tua keluarga He dan mengacungkan jempolnya. Dalam hal ini, kalian cukup hebat. Tidak, tidak. Leluhur tua keluarga He tersenyum malu. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Snowflake, White Eye Wolf, kalian berdua telah menguasai hukum ruang waktu. Aku akan merepotkanmu untuk mengikuti Yun Songtian dan Yun Guanghui ke keluarga Yun dan membantu mereka melenyapkan semua mata-mata. Juga, kamu harus memindahkan semua anggota keluarga Yun ke Pulau Singa Laut sebelum malam tiba. Sedangkan untuk sumber daya keluarga Yun, Senior Yun, ambillah sebanyak yang kau bisa. Jangan memaksanya, jangan sampai kau menarik perhatian para naga. Bagaimanapun, dunia penyuh hitam kita tidak kekurangan sumber daya. Qin Fei Yang mengingatkan. Dipahami. Yun Songtian mengangguk. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kita akan bertemu di Pulau Silayan. Saat Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Serigala bermata putih segera mengaktifkan hukum ruang waktu dan pergi bersama Snowflake dan Yun Songtian. Bagaimana dengan kita? Leluhur tua keluarga He bertanya. Anda. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum menatap leluhur tua keluarga He dan bertanya, siapa namamu? Bawahan ini adalah He Songtian. Leluhur tua keluarga He menjawab dengan hormat. Dia Songtian. Siapa Yun Songtian? Nama kalian tidak mungkin kebetulan, kan? Qin Fei Yang tercengang. Ini bisa dianggap sebagai kompetisi antara orang tua kita. Kedua orang tua kami ingin kami sukses, jadi mereka memberi kami nama ini. Artinya, kami akan menjadi seperti matahari di langit. Leluhur tua keluarga He tersenyum pahit. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Mereka bahkan harus bersaing memperebutkan nama. Persaingan antara kedua keluarga itu benar-benar sengit. Dia kemudian menatap He Songtian dan Blood Dragon Blade dan berkata, kalian berdua harus kembali ke pihak naga. Jika ada berita, segera beritahu aku. Kamu ingin kami menjadi mata-mata. Pedang naga darah tidak puas. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Begitulah adanya. Tapi kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Bantu aku mengumpulkan informasi saja. Tidak masalah, tidak masalah. Pedang naga darah tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah senjata ilahi berdaulat dan berhak untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Namun, sikap He Songtian masih tunduk. Karena dia tahu batas kemampuannya sendiri. Bagi Qin Fei Yang, yang disebut sebagai penguasa suatu wilayah, nilainya sebenarnya tidak begitu besar. Qin Fei Yang berkata, Kembalilah ke keluarga He setelah gelap. Mengapa kita harus kembali setelah gelap? He Songtian bingung. Karena jika kau kembali sekarang, pangeran dan putri naga pasti akan bertanya tentang situasimu. Ketika mereka tahu bahwa keluarga Yun telah bekerja sama denganku, mereka pasti akan segera menyerang keluarga Yun. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. He Songtian tiba-tiba mengerti dan berkata, Dari apa yang kau katakan, saat kita kembali, kita akan menceritakan semuanya pada mereka. Ya, selain fakta bahwa kamu sudah menyerahkan diri pada cahaya, ceritakan semuanya dengan jujur. Kau tidak perlu menyembunyikan kematian He Cenggang. Katakan saja pada mereka bahwa akulah yang membunuhnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pengkhianatan adalah pengkhianatan. Berbalik ke cahaya. Pedang naga darah mendengus. Tetapi kamu telah berbalik menuju cahaya. Kata Qin Fei Yang. Jangan membuat dirimu terdengar seperti perwujudan keadilan, oke? Pedang naga darah dibenci. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan menatap He Zong Tian dan pedang naga darah. Karena kita punya waktu sekarang, aku akan membawamu ke dunia kura-kura hitam. Dunia penyuh hitam. Ketika He Zong Tian mendengar ini, dia langsung menantikannya. Titik. Nyatanya. Pertarungan antara Qin Fei Yang dan yang lainnya telah membuat khawatir penduduk Istana Ilahi. Karena Istana Ilahi berada di dekat pegunungan Phoenix Putih. Awalnya, ketika mereka bertempur di pegunungan White Phoenix dan menghancurkannya hingga rata dengan tanah, orang-orang di Istana Ilahi sudah merasakan pergerakannya. Tetapi. Ketika Istana Dewa mengirim orang untuk memeriksa, Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah memasuki Sungai Bintang. Ditambah dengan segel kastil kuno, mereka tidak bisa merasakan pertempuran di luar. Oleh karena itu, mereka mengira itu mungkin binatang buas atau seseorang telah bertarung dengan tergesa-gesa di sini. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan penyelidikan secara rincin. Namun. Sekarang, entah itu keluarga Yun atau Istana Ilahi, ada arus bawah yang bergolak. Karena saat Yun Zhong Tian kembali ke keluarga Yun, dia langsung menghubungi Yun Zhong Yue dan beberapa tetua di Istana Ilahi dan meminta mereka untuk segera membawa murid-murid keluarga Yun di Istana Ilahi dan mengungsi secara diam-diam. Atas perubahan mendadak ini, Yun Zhong Yue dan beberapa tetua sedikit terkejut. Tetapi sekarang, Yun Zhong Tian tidak punya waktu untuk menjelaskan dan membiarkan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat yang sama, Serigala Bermata Putih membawa Yun Guanghui dan Kepingan Salju membawa para ahli lain dari keluarga Yun ke berbagai tempat untuk secara diam-diam mengeksekusi lebih dari 300 mata-mata dalam daftar. Karena orang-orang ini tersebar di berbagai kota besar. Untuk menyingkirkan mereka, tanpa bantuan Serigala Bermata Putih dan Kepingan Salju, sungguh bukan tugas mudah untuk diselesaikan. Pendeknya, orang-orang di seluruh benua selatan tidak menyadari perubahan dalam keluarga Yun saat ini. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Laut Awan Surgawi, Pulau Singa Laut. Pada saat ini, langit di atas Pulau Singa Laut sudah penuh dengan pria dan wanita, tua dan muda. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Yun. Ada orang-orang dari garis keturunan utama dan juga orang-orang dari garis keturunan cabang. Tetapi tanpa kecuali, pada saat ini, wajah semua orang penuh dengan keraguan. Namun yang paling bingung adalah pemilik pulau ini, Sea Lion. Mengapa begitu banyak orang datang hari ini, satu demi satu? Apa yang sebenarnya dilakukan Qin Fei Yang dan Boss Wolf? Karena orang-orang ini pada dasarnya dikirim oleh serigala bermata putih dan kepingan salju, Singa Laut tahu bahwa Qin Fei Yang dan serigala bermata putih ada hubungannya dengan itu. Namun, waktunya terlalu sempit, dan serigala bermata putih tidak menjelaskan kepadanya, jadi dia berbaring sendirian di pulau itu dengan depresi. Ketika malam tiba sepenuhnya, saluran transmisi ruang waktu muncul di langit lagi. Pada saat ini, semua orang melihat saluran transmisi dan melihat serigala bermata putih, Yun Zhong Tian, Yun Guang Hui, kepingan salju, dan sekelompok besar wajah asing, keluar dari saluran transmisi satu demi satu. 3510. Murid-murid keluarga Yun yang berkumpul di atas pulau tidak terkejut melihat serigala bermata putih. Sebab ketika mereka dikirim ke Pulau Singa Laut, banyak dari mereka yang telah melihat serigala bermata putih. Tetapi, hati mereka dipenuhi keraguan. Raja serigala bersayap emas adalah teman Qin Fei Yang, dan Qin Fei Yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Jadi mengapa leluhur agung bersama Raja Serigala bersayap emas sekarang? Dan mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Pada saat yang sama, Yun Zhong Tian dan Yun Guang Hui memandang orang-orang di sekitar mereka, dan senyum muncul di wajah mereka. Meskipun mereka telah bekerja keras selama seharian, mereka akhirnya berhasil memindahkan semua orang. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu Qin Fei Yang muncul dan mengirim semua orang ke dunia kura-kura hitam. Untuk keluarga Yun. Malapetaka yang dibawa oleh naga tidak hanya gagal membawa keluarga Yun pada kehancurannya, tetapi juga membawa transformasi baru. Pertama-tama mereka harus memasuki dunia kura-kura hitam. Bagi setiap anggota keluarga Yun, susunan formasi waktu yang bertahan selama seribu tahun merupakan keberuntungan besar. Karena di keluarga Yun, hanya anggota inti saja yang bisa menikmati manfaat dari time array, dan itu hanya selama 500 tahun. Namun setelah memasuki dunia kura-kura hitam, setiap anggota keluarga, terlepas dari apakah mereka berasal dari cabang utama atau cabang lainnya, akan dapat menikmati manfaat dari time array. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan keluarga Yun pasti akan meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Berikutnya adalah pedang kematian, senjata berdaulat. Bagi Yun Zongtian, mampu memperoleh hak untuk mengendalikan dan mendukung senjata ilahi berdaulat ini lebih berharga daripada apapun. Karena ini berarti mulai sekarang, keluarga Yun akan benar-benar memiliki senjata berdaulat. Bisa dikatakan demikian. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada memiliki senjata berdaulat. Mengenai kendali kuil, Yun Zongtian tidak terlalu mempermasalahkannya sekarang. Karena selama Kinfei yang menghancurkan naga, keluarga Yun secara alami akan menjadi penguasa kuil, dan bahkan di masa depan, keluarga Yun akan menjadi satu-satunya penguasa seluruh benua selatan. Bos Serigala Di bawah, Singa Laut mengayunkan cakarnya ke arah Serigala Bermata Putih. Serigala Bermata Putih itu sedikit terkejut. Ia menunduk dan menyeringai ke arah Singa Laut, lalu mendarat di samping Singa Laut. Bos Serigala, siapa mereka? Singa Laut itu curiga. Seseorang dari klan Yun Benua Selatan. Kata Serigala Bermata Putih. Benua Selatan, keluarga Yun. Ekspresi si Lion sedikit membeku. Dia cukup terkejut dan bertanya dengan ragu, bagaimana kamu bisa bersama keluarga Yun? Apakah Bos Kin tahu tentang ini? Tentu saja aku mau. Itulah yang dia maksud. Kamu akan tahu nanti. Serigala Bermata Putih mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Weng! Beberapa saat kemudian, sosok Kinfei yang muncul. Selesai! Kata Serigala Bermata Putih. Baiklah! Aku akan segera ke sana! Kinfei yang tersenyum tipis. Serigala Bermata Putih menyimpan batu transmisi dan bertanya kepada Singa Laut, apakah Putri Kecil Naga mengirimkan pesan kepada kita? Tidak. Singa Laut menggelengkan kepalanya. Aneh. Pangeran Naga tertua menderita kerugian besar, dan tubuh pangeran dan putri lainnya juga dihancurkan oleh kita. Mengapa Putri Kecil ini tidak bereaksi sama sekali? Serigala Bermata Putih bergumam. Kalau bicara logika, setelah mendengar kabar ini, bukankah seharusnya Putri Kecil para naga segera mengirim pesan kepada mereka untuk meminta penjelasan? Kakak, bisakah kau memberitahuku sekarang? Apa yang sedang terjadi? Di langit, seorang wanita muda mengenakan gaun perak dengan rambut panjang diikat berjalan di depan Yun Zong Tian dan mengerutkan kening. Wanita ini tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Tingginya sekitar 1,75 meter, dengan kulit berkilau dan fitur wajah yang menawan. Ditambah dengan gaun perak di tubuhnya, dia secantik peri. Itu benar. Orang ini adalah adik perempuan Yun Zong Tian, Yun Zong Yue. Ketika yang tua dan yang muda berdiri bersama, mereka sama sekali tidak terlihat seperti kakak dan adik. Sebaliknya, mereka terlihat seperti kakek dan cucu. Namun, usia seorang kultifator tidak dapat ditentukan dari penampilannya. Misalnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang dianggap barang antik tua, tetapi mereka masih mempertahankan penampilan muda mereka. Saat Yun Zong Yue berbicara, lebih dari selusin orang mengelilinginya. Mereka pada dasarnya adalah eselon atas dari keluarga Yun. Misalnya, dua adik laki-laki Yun Guang Hui, Yun Guang Yao dan Yun Guang Rong, serta para tetua keluarga. Ceritanya panjang. Yun Zong Tian menghela nafas panjang dan menatap Yun Zong Yue dan yang lainnya sambil tersenyum. Ketika Qin Fei Yang datang dan memasuki dunia kura-kura hitam dan menyelesaikan urusan keluarga, aku akan memberitahu kalian secara pribadi agar tidak menimbulkan keributan. Apa? Pergi ke dunia penyu hitam. Menyelesaikan masalah keluarga. Apakah ini berarti kita akan memindahkan keluarga? Yun Zong Yue terkejut. Itu benar. Yun Zong Tian mengangguk. Ketika Yun Zong Yue mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, Kakak, masalah sebesar ini, mengapa kamu tidak membicarakannya dengan kami terlebih dahulu? Tidak ada waktu untuk berdiskusi. Jika kita tidak pergi, keluarga Yun kita akan musnah. Yun Zong Tian mentransmisikan suaranya. Penghancuran. Yun Ziang, Yun Guang Rong, Yun Guang Yao, dan para tetua keluarga saling memandang. Apakah ini serius? Tiba-tiba, Yun Zong Yue sepertinya teringat sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap serigala bermata putih. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak, anak serigala, mati. Pada saat itu juga, dia menyerbu ke arah serigala bermata putih bagaikan seberkas cahaya. Hem. Serigala bermata putih tercengang. Yun Zong Tian dan Yun Guang Hui juga tercengang. Ketika mereka sadar kembali, Yun Zong Tian segera menatap Yun Zong Yue dan berteriak, Yue, R, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Kamu mungkin takut pada mereka, tapi aku tidak. Yun Zong Yue berteriak dingin tanpa menoleh. Hukum cahaya mengalir deras, membawa kekuatan mengerikan saat menyerbu ke arah serigala bermata putih. Kamu gila. Singa laut terkejut dan segera berbalik untuk melarikan diri. Serigala bermata putih itu mengangkat alisnya dan melambaikan cakarnya di kehampaan. Kehampaan dalam radius 10.000 mil segera runtuh berubah menjadi pecahan-pecahan kristal es. Pecahan-pecahan itu mengembun menjadi seekor naga raksasa yang panjangnya 10.000 kaki dan meraung saat ia menyerbu ke depan. Inilah kedalaman tertinggi dari hukum angkasa. Di langit, para murid keluarga Yun berseru. Ledakan. Hanya dalam sekejap, naga kristal es raksasa dan hukum cahaya bertabrakan dengan ledakan keras, menyebabkan laut di sekitarnya begelombang. Namun, Pulau Singa Laut tidak rusak sama sekali. Ini karena Pulau Singa Laut telah disempurnakan oleh sapu ekor kuda. Kecuali jika senjata ilahi penguasa turun, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Pupil mata Yun Zhong Yue mengecil. Hukum cahayanya secara alami lebih rendah daripada hukum ruang. Lagipula, dia belum mengaktifkan hukum cahayanya. Hasilnya tidak diragukan lagi. Kedalaman tertinggi serigala bermata putih secara alami menghancurkan hukum cahaya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Sekalipun tingkat kultifasinya masih di alam berdaulat kesempurnaan agung, kedalaman hukum tertingginya sudah cukup untuk menyaingi ahli alam berdaulat kesempurnaan agung. Namun, jika Yun Zhong Yue juga mengaktifkan kedalaman tertingginya. Meskipun itu hanya kedalaman tertinggi dari hukum biasa, serigala bermata putih masih akan berada dalam pertempuran yang sulit. Lagipula, perbedaan dalam kultifasi mereka bukanlah satu alam kecil, tetapi dua alam kecil. Wanita, ada apa denganmu? Serigala bermata putih berkata dengan marah. Sungguh mengherankan bahwa dia tiba-tiba menyerangnya. Hentikan omong kosong itu. Yun Zhong Yue berteriak dengan marah. Hukum cahaya melonjak dan melesat ke langit seperti air bah. Bulan Purnama berwarna putih susu langsung muncul di langit. Inilah kedalaman tertinggi dari hukum cahaya, bulan cahaya ilahi. Yue, R, apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan. Yun Zhong Tian terkejut dan berteriak cemas. Dentang. Itu juga terjadi pada saat ini. Diiringi suara keras, sebuah pintu kuno muncul di langit. Itu adalah gerbang ruang dan waktu. Qin Fei yang berjalan keluar dari gerbang ruang dan waktu. Dia dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia melihat cahaya bulan ilahi, dia mengangkat alisnya dan melihat ke bawah. Apa? Orang sembrono mana yang berani menyerang serigala bermata putih? Segera. Tatapan mata Qin Fei yang tertuju pada Yun Zhong Yue. Niat membunuh terpancar di matanya. Dengan lambayan tangannya, dia menyingkirkan gerbang ruang dan waktu. Segera setelah. Dengan lambayan tangannya, 10 teratai emas muncul. Kekuatan ilahi mereka mengguncang lingkungan sekitar. Seperti 10 matahari yang menyilaukan, mereka melesat menuju bulan cahaya ilahi. Dengan ledakan keras, bulan cahaya ilahi segera menghilang. Inilah perbedaan antara hukum tertinggi dan hukum biasa. Sekalipun tingkat kultivasi mereka satu tingkat lebih rendah, mereka masih bisa bertarung. Itu Qin Fei yang... Mata anggota keluarga Yun bergetar. Mereka akhirnya melihat orang ini secara langsung. Budidaya seorang dominator yang sempurna dan hukum sebab akibat yang utama. Sungguh dahsyat. Kamu memang suka mencampuri urusan orang lain. Namun, serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dengan ketidakpuasan. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Tidakkah kau lihat bahwa aku sedang menolongmu? Kamu sungguh tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Serigala bermata putih itu mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Zhong Yue. Dia tertawa dan berkata, Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara gemuruh terdengar saat kekuatan waktu, ruang waktu, dan kematian meledak seperti gunung berapi. Kehampaan dan langit runtuh, dan laut di sekitarnya dipenuhi gelombang yang mengamuk. Mustahil. Ia benar-benar menguasai hukum waktu, ruang, dan kematian pada saat yang sama. Ratusan ribu orang di keluarga Yun semuanya menatap dengan marah dan tak percaya. Yun Zhong Yue juga terkejut. Namun, dia tampak seperti wanita yang sangat kuat. Dia tidak menyerah karena hal ini dan hukum cahaya pun bergulir. Apa yang sedang terjadi? Yun Zhong Tian mengerutkan kening dan buru-buru melangkah maju. Dia mendarat di depan Yun Zhong Yue dan berteriak, Yue, R, apakah kamu gila? Mereka adalah penyelamat kita. Juru selamat. Yun Zhong Yue sedikit terkejut. Dia menatap Kin Fe Yang yang tidak tahu terima kasih dengan heran dan bertanya, Kakak, bukankah mereka yang mengancammu dan membuatmu memimpin keluarga Yun untuk tunduk pada mereka? Mengancam. Kirim. Yun Zhong Tian tercengang. Kin Fe Yang, serigala bermata putih, dan Yun Guang Hui juga tercengang. Melihat ini, Yun Zhong Yue menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan lembut, Kakak, apakah tebakanku salah? Omong kosong. Tentu saja kamu salah. Apakah kau pikir kita pindah ke dunia penyuh hitam karena ancaman Kin Fe Yang? Tidak, aku melakukannya dengan sukarela. Lagipula, niat baik Kin Fe Yang adalah agar keluarga Yun kita memiliki tempat yang aman di dunia penyuh hitam. Yun Zhong Tian tersenyum tak berdaya. Kakaknya ini masih impulsif seperti biasanya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar ini, ekspresi Yun Zhong Yue tiba-tiba menjadi canggung. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tampaknya dia telah berbuat salah terhadap Kin Fe Yang dan serigala bermata putih. Itu. Yun Zhong Tian menatap serigala bermata putih dan tersenyum meminta maaf. Maaf, ini semua salah paham. Aku minta maaf kepadamu atas nama Yue, R. Setelah mengatakan itu, dia menatap Kin Fe Yang dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Kin, tolong jangan pedulikan dia. Adik perempuan saya ini memiliki kepribadian seperti ini. Dia ceroboh dan impulsif, tetapi dia tidak memiliki niat buruk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.